Lu akan siaran lagi kalo... Kalo... Bayarannya cocok Hahaha Kan gue udah pernah ditawar apa radio lu Hahaha Kita berapa? Cepego Hahaha Howdy Ngobrak Ngobrak Ngobro Ngaca Ngobrak Ngobrol Ngaca Gowfarm disokin balik lagi ngobrak Ngobrol ngacak Ini hari ini kedatangan tamu Berkali-kali gue undang Gak pernah mau Karena saat itu tuh waktunya gak tepat Katanya Kenapa sih emang? Gue gak suka ngebantu Pergerakan ekstens lo aja Emang gue dapet duit dari sini Gak dapet kan gue Tapi Belis dulu dong Hahaha Siminum Cheers lo dong Is Gimana gimana Keras banget Goks Gak Gak kopi Gue mau belis banget anak ya Apa tuh Estai manis Tau lo mau apaan itu? Gue bilang gitu Jam 2 gue biasanya whisky Gue bawain nih Gue bawain nih Gue harus jujur dong Ini bukan salah satu show-show yang gue harus jujur Terakhir yang lu umumin ke orang-orang Hahaha Terakhir minum ya udah long-long time ago lah Ya berapa lama, berapa tahun Gue udah puluhan tahun Eh bukan puluhan tahun sih Mungkin sekitar 10 tahunan lah 10 tahunan? Gue tuh Gue menikah 13 tahun Awal-awal menikah tuh masih sering seruntulan lah sama bini gue gitu Iya iya Gitu tapi Party-party Yoi party-party Tapi itu udah meninggalkan Yang model jaman dulunya Oh Narkoba Ah disebut sama dia Hahaha Narkoba itu kan ada klasifikasinya Tidak semua, rekreasional drugs lah Oke Kan jaman-jaman rave party gitu-gitu Bentuknya lebih kepil serbuk Ini ekstasi sih Lebih ekstasi Hahaha Setelah Masa Ratu Zarima Ditangkap Tunggu-tunggu Kita tuh level-level Bawah-bawahnya lah Kaki-kakinya Zarima Iya Kita ngomongin harga deh Pas Jamannya 200 ribu Bang Boroboro 80 ribu Oh anjing lama bang Ngeri ya Hahaha Anak lama Hahaha 80 ribu beli 10 gratis 1 Hahaha Anak lama Itu gue ngomong-ngomongin temen gue Itu ada yang mau beli nggak? Dua 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 Jadi gue gratis aja Jadi gue nggak bayar Hahaha Paling demen dulu di mana? Tempat ya Ya di Taman Ria lah Embassy ada Public-public Wonder Bar Public dimana sih? Yang public dimana nih? Ada Eh kok pabrik Fabrik NYC Pusat Gak se-NYC juga bro NYC kan belum ada jaman kayak gitu NYC masih minum-minum kayaknya Oh iya iya Setelah itu baru Pokoknya terakhir tuh Gue terakhir NYC dateng udah banyak anak SMA SMP apa ya? Terus? Pas jaman RNB RNB kan nggak buat nikah Iya 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 Gue setelah itu ya Oh Ya era-eranya Winky Anton gitu-gitu Oh Naro Terus? Udah? Masih? Enggak dong Gila lo Gila lo Sekalilah Enggak nggak Enggak Enggak Bohong Kenapa benti itu? Hah? Bosen aja gitu ya Bosen badan gue udah nggak ngikut aja Sudah kayak Eh tapi bener tuh Sekarang nih kalo misal diajak teman gue minum gitu dimana gitu ya Ini lo aja minum sekarang nih? Ya ini kan buat santai Rekreasional Iya bukan yang Emang pengen wasted Iya bukan Bukan yang gitu Kalo sekarang nih Nah biasanya kalau misalnya diundang ke bar Inio segala macem rame-ramean gitu kan Gue tuh berhenti minum bukan karena mabok Maksudnya malam itu lo stop udah gak mau Gue cabut ya bukan karena itu Karena ngantuk Umur gak bisa bohong ya? Iya gue sekarang lebih ke ngantuk Gue katro nih gak bisa malam-malam nih Wah lo mabok ya? Gak ngantuk Minum sih minum? Minum Cuma nanti gue baliknya bukan karena hape-hape karena ngantuk Iya 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 karena jadi kayak gitu sih Nah gue sekarang preferenya nih Sore jam 5 gitu balik jam 8 Jam 9 Jadi lo baru minum-minum jam 5 Iya misalnya happy hour gitu Kita ke bar ini yuk Atau ke rumah siapa gitu Start jam 4 deh kalau jam 5 Sekarang-sekarangan dong Karena kalau start malam Gue gak kuat ngantuk Jam 12 ke atas udah gak sanggup lo? Iya ngantuk gue Nguap mulu jadi katro gitu Gak bisa menikmati Lo umur berapa sih? Setahun dibawah lo Apaan lo? 37 lo? 83 gue Serius? Iya 37 berarti? Iya Lo kan 82 kan? Iya Iya Karena gitu tuh Mungkin karena api Kalau dulu masih enak tuh Masih bisa Karena udah gak bisa gue Dan beberapa minuman doang Yang sekarang gue akhirnya bisa ya Dan tuh gak banyak-banyak Jadi kalau dulu kan Pat Pat Gak bisa Gak bisa Campur-campur gak bisa gue Pasti Dulu gue murah gue Misalnya kemana gitu kan Wah banggopar minum Banggopar minum Nah sekarang pelajaran berharga adalah Buat temen-temen juga nih Jangan pernah mau Dikasih minuman sama orang asing Bener Jangan Suka digerusin bro Digerusin RK kan malas Jangan pokoknya Jangan Mending lo Mending lo beli Lihat dari tangan lo aja nih Dari mata lo Lihat nih dari botol Api segala macam Tuang udah Jangan pernah dikasih minum Ke orang asing Kalau emang ini ya Lo tuangin dari botol Ya silahkan masuk Misalnya di table Buka table Ya lo ngaracik sendiri Tapi itu kan udah saya tinggalkan Karena saya sudah haji Tolong jangan dicemarkan Jangan dicemarkan Kehajian saya Yang meluntur Karena kenal dengan kalian Kalian Lo haji tau gak lo sih? Tahun berapa ya? Yang waktu ada keren jatuh Ingat gak lo? Oh iya Yang musibah keren jatuh Yang di Mekah? Ya iya emang Naik haji dimana bos? Argentina Yang kerja di Mekah kan? Iya Lo disitu tuh? Gue itu pas lagi Itu kejadian gue disitu Lo kena kerennya? Kalau gue kena keren Gue gak ada disini dong Ganteng Oh iya bener Oh iya Lo gimana itu? Keren jatuh? Itu bukan Jadi setelah gue tinggalin Baru kerennya jatuh Jadi gue Pas awal-awal Mau itu terjadi Itu kan badai besar tuh Dari yang clear sky Sampai badai pasir Sampai hujan deras Angin gila-gilaan itu gue ada disitu Jadi gue lagi tawaf Di Ka'bah Tiba-tiba itu Di atas Ka'bah itu Putaran pasir Kayak tornado gitu? Kayak tornado tapi pasir Wah gila serem banget kan Gue berdua sama bapak-bapak Tornadonya geek gak? Tornado geek Alah Gue gak dapet lagi Gak dapet lagi Apa lagi? Tornadonya hengki gak? Waduh hengki tornado Oke yang gak tau hengki tornado Ini dia gambarnya Gak ada Masih hidup kan dia ya? Gak ada Gak ada Gak ada Eh masih hidup Oh iya Itu ada tornado Kayak pasir di atas Wah serem dong kan gue Gue sama bapak-bapak Dia bilang Pak saya udahan ya Saya mau balik lagi ke hotel nih Karena kepisah sama bini kan Karena udah mulai mengkhawatirkan tuh Kelilipan dong loh pasir Parah Itu semua udah Wah pasir Bener-bener badai pasir Di tengah-tengah Ka'bah Gue cabut Jadi dari Ka'bah Ke ring terluarnya itu Paling lima menit kan Disitu tuh masih belum hujan Begitu gue nyampe ring terluar Terluar Di luarnya itu Itu udah badai gila Udah hujan deras banget Anjir Sementara kan Wah gue harus balik ke hotel nih Gue harus balik ke hotel nih Gue hajar dong Gue lariin Diempas gue sama angin Mental lo? Lo pernah ngerasain diempas angin gak man Itu anginnya segede apa gue Mental gitu? Mental semental mentalnya Gue glosser ada kayak 50 meter kali Serot Gila Kayak di film-film gitu? Kayak di film-film Itu kacamata gue Lepas kesana kemari Handphone gue juga Keterbang kesana Terus gue Wah gak bisa Gue harus balik lagi nih Gue lari lagi Ke hempas lagi Dan Ke hempasnya tuh Ke pintu yang sama Ke pintu yang sama? Kayak gue gak boleh Cabut dari situ Sementara disitu Orang udah ada yang Digotong-gotong Itu kayak apa Seng-seng gitu Buang-buang-buang Ke Ke lempar kemana-mana Pempanangan Kelihatan gak to? Kabut aja Kabut aja Kabut pasir Hujan Kabut gitu Jarak panang terbatas banget dong Terbatas banget Lalu mau lari juga bingung dong Lari gak salahnya kan? Iya gue kayak Kan keliatan tuh Bayangan hotel gitu Jadi gue ke arah situ Gue ke arah situ lari Ke hempas lagi Balik lagi ke Dua kali Gue ke tempat pintu yang sama Terus ada Bapak-bapak Palingnya udah berdarah-darah Digotong-gotong gitu Kena Gue gak tau Gue gak tau Diantara ke hempas Atau kena Benda ya Terbang Pokoknya udah berdarah-darah Banyak yang kayak gitu Digotong berdarah-darah Yaudah gue stay aja disitu Sampai kelar tuh badai Sampai kelar Terus Banjir ke dalam kan Banjir ke dalam tuh Ada videonya Oke kita lihat ini di videonya Gak tau Biar lo research sendiri Gak tau Gak tau Lo gak kasih Lo gak kasih Terus abis itu gimana Terus yaudah kan Akhirnya gue nunggu sampe Reda Begitu udah reda Udah gue balik lagi ke hotel Baru gue denger Ada keren jatuh Oh Jadi pas disitu tuh TKP Lo kagak ada keren jatuh Gak ada Lo pas di hotel baru Iya Begitu gue ke hotel Ada keren jatuh Pada panik sama Bapak-bapak yang gue tinggal tadi Itu dia gak ada kabarnya Seacan-acan Sampai jam 8 Itu gue Kalau gak salah jam 2 siang Dia sampe jam 8 Jam malam Gak ada sekabarnya Bapak-bapak Indonesia Indonesia Terus akhirnya gimana Terus akhirnya Karena udah Yaudah gak apa-apa Coba kita cari Cari-cari-cari Jam 9 Dia balik ke hotel Kucilak Kucilak Bapak kemana aja Saya masih di kabah Doa-doa aja Tadi saya masih Udah siap mati Astagfirullahaladzim Pak Kita nyariin dulu Kemana-mana Dia gak pegang handphone tuh Apa? Gak pegang handphone Gak pegang handphone Dia udah bener Saya udah siap mati Oh ibadah aja Iya saya udah siap mati Ya Allah ambil saya Gitu Ya saya kan belum siap ya Jadi saya kembali ke istri saya dong Tapi kan lu ada acara Dihempas lagi Dihempas lagi Gitu kan Dalam pikiran lu Apa itu? Nih Biar lu hijrah juga Far Ada sebuah Mukjizat Miracle Far Gitu Jadi gue bawa Al-Quran Itu bener kan Bayangin Sekuyup-kuyupnya Kuyup Itu badan gue udah Kuyup Abis Gue bawa Al-Quran Dalam tas Cuma Sampulnya dua yang basah Dalamnya kering Sekering-keringnya Kering bro Padahal banyak air ya? Ih masa sih Kan hujan bro Oh iya bener Hujan Gue udah mikir Wah hancur ya Al-Quran gue nih Udah lepek banget Sebenernya itu kan Al-Quran Yang ada terjemahan Bahasa Indonesia nya Iya Kan gue gak Biar gue ngerti banget gitu kan Jadi Bacanya bisa Iya Kalau misalnya gue beli Al-Quran disini Tulisan Arab doang Iya Tapi ternyata Masih kering Masih kering tuh Gue oke kan Itulah yang menyebabkan saya Setelah pulang dari haji Saya insap Dua minggu Percaya atau enggak loh ya Gue kan balik langsung syuting The Comment Iya Kan biasa ada banyak teman-teman cewek-cewek Iya Kagak gue salaman gue gak kena Wah lawan Serius Serius Gini gitu Iya gitu Gue Dan gue gak berani Ngeliat orangnya gitu Karena udah pastikan Pake ini Apa ini komen-komen Keteman-teman Lepas dateng Alhamdulillah Pak Darto udah berubah Lebih ke positif ya Alhamdulillah Pak Darto udah berubah Danang gak cengen Danang? Iya gak cengen-cengen Ya Alhamdulillah Pak Dulu setiap kali ada Ini apa namanya Tamu Lu suruh alis challenge Apas gamis Lu udah berubah Pak Dua minggu lah Memang dunia ini Ya Allah Penuh dengan Liat nih Astagfirullahaladzim Ini teh Ini teh Ini kopi Iya ini kopi Jarang-jarang kan ada tamu yang begini Lu tamu lu Meleset mu Iya Makanya Ayo kita ngomong mabok lagi Jangan Tadi katanya insap Udah nih Terus Dari situ Lu mikir-mikir kan Biasanya nih Kayak temen gue nih Si Aca nih Siap triasa Bukanlah Aca Aca pokalis straight answer Dia kan tengkoraknya hilang sebelah sini Ah kenapa? Kecelakaan Operasi Iya kecelakaan Kalau gak salah Pembulu darahnya pecah Terus harus diambil Nah Tengkoraknya sebelah kanan tuh Taruh di perut dulu Biar 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 sel-selnya Nggak mati Iya sel-selnya nggak mati Gitu Terus kelamaan nih dalam perut Di dalam perut? Iya Akhirnya tengkoraknya mau ngecil men Serius loh? Akhirnya gak bisa dipasang lagi di kepala kan Jadi Soalnya koma Komanya lama Oh Komanya lama Dia gak sadar ketika itu terjadi Iya akhirnya pak Sekarang gak ada tengkorak ini kanan nih Gak ada Gak ada Akhirnya kalau manggung dia pake helm mulu Pokoknya straight answer ada Karena emang untuk keselamatan juga kan? Iya Pake helm terus kalau manggung Makanya kalau dia sekarang Kalau kejedok tuh bukan duck Tapi Terus hubungannya apa Sama cerita gue barusan? Nah Dia tuh ada kayak gini toh Jadi nih Far Gue tuh udah kayak mau diajak orang gitu kan Akhirnya gue gak berani Eh Ketika komanya itu Iya Akhirnya gue mendapatkan kayak sebuah Hidayah Lebih ke apa ya Ya mungkin hidayah ya Kayak gue harus membantu orang nih Gitu Lu ada gitu-gitu gak sih? Enggak sih Ada yang dua minggu doang lah ya Ada Tapi banyak Maksudnya Ya itu kan pengalamannya the whole experience Iya Emang tuh bener tuh yang katanya Banyak hal-hal Yang terjadi yang memang Ini kayaknya emang Kuasanya Tuhan gitu Iya Kayak Disana kan banyak Mohon maaf nih Warga-warga Afrika Nigeria Yang memang aroma tubuhnya tuh sangat menyengat Di satu kesempatan gue mau sholat Udah enak nih kiri-kiri kanan gue udah wangi-wangi nih Wangi kasturi Terus di sebelah kiri tiba-tiba ada orang Kulit hitam gue gak tau dari Nigeria atau Afrika Seduduk langsung Seng Waduh Maksudnya kayak gimana sih? Gue belum pernah Apanya nih? Aromanya kayak apa gitu? Khas deh pokoknya Khas banget itu yang bener Waduh Karena mungkin dia ini kali Apa? Tergantung makanan-makanan dia kali ya? Bisa juga Rempah-rempah banyak kali ya Iya dan mungkin jenis kulitnya juga Cara metabolisme tubuhnya gitu kan? Iya Terus yaudah Seng Aduh Terus yaudah dalam hati Ya Allah pengen Ibadah yang bener nih Ntar malah jadi gak konsen Yaudah begitu naik Begitu udah mau mulai Allah wakbar Idung kiri gue mampet Oh iya? Mampet semampet-mampet ya Jadi gak bisa nyiin dong? Iya Jadi cuma kiri doang lagi Yang kanan tetep Oh iya? Nah terus dia pindah ke kanan Kanan mampet Gak lama Setengah-tengah sholat dia pindah Gak jadi kiri Terus dia Ayo kanan Ayo kiri Gak gak bisa Jadi begitu udah kelar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung plong lagi Oh iya? Iya Itu plong Wah luar biasa nih Gokil ya Itulah yang menyebabkan gue pulang dari Dari Mekah Mekah Haji gue berkata kepada diri gue Ya Allah ternyata Haji itu nikmat Lebih nikmat lagi karena gratis Saya dibayarin radio saya Kira-kira bisa gak ya Allah Kehidupan saya setelah ini itu gratis mo? Alhamdulillah endorser lancar sampai sekarang Karena mungkin itu doa gue Itu bro Tapi ceritanya gimana bisa gratis dari Prambors Lu kan anak emas ini Bisa jadi Iya Yang ditawarin lu doang? Enggak emang Prambors tuh punya satu program di Yayasannya Untuk memberangkatkan haji karyawan-karyawannya Ya Ya biasanya kan yang udah mungkin yang udah tua-tua gitu kali ya Entah kenapa gue lagi sepedaan gitu Masih di jaman masih gue seruntul-seruntulnya Nama programnya apa? Di Yayasan bukan Emang program Tukang radio naik haji gak? Haa bukan dong Oh bukan Namanya naik haji yuk Ya yuk Terus gue ditelepon Ini dari Yayasan Prambors Iya Iya kenapa? Selamat ya mam kamu naik haji Alah bohong kali ya gue matiin Prangnya-prangnya Iya sampe sih gue matiin Prang teleponnya ini Iya beneran ini pak ini dari Yayasan Prambors Serius Iya kamu naik haji ya sama istri kamu Hah serius nih pak serius banget Iya Yaudah Naik Itu Setelah itu Gue gak langsung naik haji Tiga tahun kemudian gue baru naik haji Karena kan nunggu kuota ya? Bukan Apa? Yang pertama duitnya dibawa kabur travelnya Terus yang kedua Apik tuh ya Pokoknya ada masalah apa gitu Yang ketiga baru gue berangkat Itu travel yang bermasalah itu bukan? Bukan Bukannya gitu Ada lagi Pokoknya gak jelas deh travelnya Gak diurusin atau gimana gitu Pokoknya gak jadi Kriteria Prambors mili itu apa? Gue juga gak tau kenapa Apakah mungkin mereka melihat bahwa Waktu itu gue juga udah mulai Mulai memenahi diri lah Jadi gue mulai keliatan Di musola tuh sering Musola kantor Gitu Kan gue siaran dari jam 4 sampai jam 8 Iya Udah pasti asar maghrib gue disitu Iya Itu tahun berapanya? Hajinya? Aduh Dua ribu berapa ya? Dua belas? Dua ribu lima belas deh kayaknya Dua ribu belas ya? Oh berarti Dua ribu lima belas atau dua ribu lima belas? Oh berarti setahun sebelum lu cabut dong? Nah bukan setahun sebelum gue cabut Eh sebelum saya cabut dong? Tiga bulan sebelum saya cabut Jadi gue pulang September Desember gue resign Dasar Haji Durhaka kamu Dua tau Terima kasih Terus kata Pramborsi gimana? Ya gimana Emang kontrak gue habis gak bisa ngapa-ngapain lagi Oh dari kontrak? Dari kontrak emang gak gue perpanjang Termasuk salah satu doa gue adalah Gue lumayan capek waktu itu menjalani dua program sekaligus Comment sama itu? Comment sama siaran Capek banget kan Back to back dan Wah melelahkan lah Terus gue minta petunjuk kira-kira Kalau saya meneruskan atau melangkah ke langkah selanjutnya aman gak nih? Karena waktu itu jujur penghasilan gue di radio lebih tinggi dibandingkan penghasilan gue di TV Ah yang bener loh? Yoi dong Daripada di komen? Iya Yang bener loh? Iya Nih Kan Dimane-mane katanya TV lebih gede daripada radio Waktu itu radio gue lebih gede daripada di TV Karena di radio gue udah seseorang Udah sesuatu lah Sesuatu lah Eh tunggu deh Jadwalnya nih lu siaran dari jam 4 sampai jam 8? Iya Langsung ke net tuh? Justru net tuh dari pagi Oh tapping ini pagi Tapping ini pagi Abis itu jam 3 harus bubar Karena jam 4 gue harus siaran kan Yang kejadian tuh selama satu tahun belakangan Mobil gue lebih sering dipake supir gue karena gue naik gojek mulu Jam 4 kurang 5 baru dirilis Biar nguber? Iya Terus gue bilang ah gila capek banget kayak begini Telat mulu dong pernah? Telat sejam Telat setengah jam Bedua lah Udah direkamin satu jam Telat juga satu setengah jam Kayak begitu Akhirnya berantem lu Sama gontok-gontokan kan? Iya Akhirnya lu Oh aneh gak bisa deh nih Iya Akhirnya gue harus pilih salah satu Terus waktu itu hati gue bilang Udah deh Coba next stepnya aja Gitu Si Danangnya setuju gak sama keputusan ini? Awalnya dia bilang Pak Kayaknya gue belum terlalu puas di radio nih Iya Kalau bapak mau lanjut Sok aja silahkan Tapi gue mungkin siaran Tapi yang siaran weekend-weekend doang Terus gue pikir Ini anak bodoh juga nih Kagak ngerti kita kemestrinya udah dapet Iya 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 Kan jarang-jarang nih Akhirnya gue masuk-masukin lah Isme-Isme kan Sat-sat-sat-sat-sat-sat Oke deh pak gue ikut lu Dia yang ikut cabut juga Lu siaran Madanang tuh Dendis itu tahun 2013 2013 3 tahun berarti Oh iya Ini pas gue masuk awal-awal Masuk mana nih? Masuk hatrok Oh iya Ini salah satu yang Wah ini kita Rival beratnya nih Dendis nih Lu waktu itu sama siapa ya? Oh Sore kan Iya Andir Dor Andir Dor Andir Dor Iya Saat itu tuh Masih bro bro Iya Bro 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 Apa ya keceret Apa ya? Koceret keceret Koceret keceret Iya Terus 2013 sama Danang tuh ya Iya Langsung dendis tuh namanya Langsung dendis Kita waktu itu di underdog lah Karena waktu Biasakan fokus kan ke pagi kan semuanya Iya Semua resources Energi fokus ke pagi Pagi udah deh Bekti sama Gina Bekti sama Gina Bekti sama Gina Tapi oke Kita di underdog kan gitu kan Tapi spirit itu yang akhirnya jadi Karena lo gak terlalu disorot Lo bisa berbuat apa aja kan Jadi effortless Effortless We got nothing to lose Bikin ini Yaudah bikin aja Bikin ini Yaudah bikin aja Ternyata itu yang jadi Keluar jadi Lebih bagus lah Kedengeran di orang-orang Iya pecah tuh Sore tuh tuh Iya Lumayan Siaran sore gue doang Yang megang waktu itu Iya Saat itu tuh yang Apa namanya Yang jadi perbandingan Bahkan radio gue pun kayak Bandingannya masih perambol sore Ini harus bisa ini nih Gen-gen cowoknya Makanya gue ditaro sore saat itu Pas masuk langsung sore tuh Untuk ngehajar Iya Nah lo berarti Single DJ kan sebelumnya kan Sebelumnya single DJ Itu gue udah mau cabut itu Tahun 2014 Eh 2004 lu ya Siaran lu ya Iya 2002 gue siaran Di perambol Iya 10 tahun 2012 Iya sekitar 2012-2013 Terus sama Danang baru Sama Danang tuh ya Dari single DJ ke berduanya Kan agak-agak ribet Bukan Memang Biasanya single DJ gitu Itu udah bertahun-tahun single DJ Gue udah tau Ya terserah gue Gue mau ngapain gitu Gue gak usah ngatur siapa-siapa Terus ditahan toh Jangan cabut dulu ya toh Ini kita merubah format Gini-gini Ini kemungkinan Sore bakalan berdua lagi Siapa kira-kira Tadinya gue mau dipasangin Dengan saat Andari tau Andari gak? Andari siapa sih? Andari tuh Sekarang jadi bindenya Oki Oki tuh program directornya Oke Lukman Ah bukan Duh gak dapet lagi gue Pokoknya program director Perambur setelah Waktu itu pasangan gue juga Mucu macu Oke aman nir malah Ah bukan Boboh majalah Boboh Ayo gue dapet dua Masuk Pak Oki Baikko 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 Terus Gue mau dipasangin sama Satu orang Yang Generationnya di bawah gue Tapi Ini ada anak-anak baru nih Dari tanah anak-anak baru Salah satu adalah Danang Gue pikir nih anak kayaknya bodoh nih Gampang disuruh-suruh Dia baru lulus minus nih Nurut Belum lulus malah Belum lulus Masih anak kuliahan Ah bodoh nih Gampang disuruh-suruh Mau kok gue gini-gini Gue bilang Gue sama dia aja Gitu Awalnya ditentang sama Manajemen Kenapa ya? Yakin lo tok Gue bilang Kalau lo pasangin gue sama yang Udah Udah Resepnya bakalan sama-sama aja Gak ada sesuatu yang Berubah Kalau mau sekalian Pasangin sama yang Gak terduga sekalian Dia tuh Masih jadi Calon penyiar Di Prambors Udah Udah penyiar Oh di siaran Siaran cuma ya siaran yang Ece-ece gitu lah Weekend-weekend Weekend doang Weekend udah weekend Jam 2 pagi Jam 3 pagi Siapa yang denger 50 ribu sejam Puncak karir lo di Prambors nih Lo dulu dibayar per jam Paya per bulan sih? Per bulan dong Karena gue minta per bulan Jadi Apapun yang terjadi Per bulan lah ya udah Nah itu gue naik haji Tetep digaji Tetep digaji Naik haji Tetep digaji Tetep digaji gue Abis itu resign lagi Bodoh Picknya berapa itu? Berapa duit tuh disana? Sebulannya? Sebulannya? Iya Di tahun 2016 ya? Waktu itu sekitar 50 to 60 Wah anjong yang gede tuh Makanya Penghasilan gue gede banget disitu kan Yang sekarang paling gede Desta ya? Iya Desta tuh gak usah 90 juta deh Iya Gue denger sih lebih kan ya? Lebih Desta kan mata duit Dia kan nyembah duit ya Desta Makanya masih siaran Sekarang ya? Siaran udah Itu prabors radio Kaulah muda Dia umur udah 40 berapa Bos Udah 40 berapa Udah gak ngelawan Nah yang menyebabkan Lu akhirnya Gak mau siaran lagi Apa itu? Bukan gak mau siaran lagi Karena waktu itu Gue sama Danang Wah tractionnya bagus banget nih Traction siarannya Siarannya bagus Terus tiba-tiba Dilirik orang Tung masuk TV Terus gue bilang sama Danang Nang Kita mengaca kepada Daging Desta Putus Putus itu Menghentikan siarannya Di saat orang udah mulai begini No offense ya Tapi memang analisanya seperti itu gitu Ketika di Masa-masa kejayaannya Tetep di keep terus Karena memperambuskan Tetep di keep terus Siaran lagi Siaran lagi Terus begitu udah mulai begini Akhirnya mereka udah jenuh Udah aduh kita gak tau ngapain lagi Deng Udah yuk bubar Jadi gak enak gitu nya mood bubarnya Tapi bener sih toh Gue pernah baca ya Kayak di band-bandan gitu kan Mending lu bubar ketika lu lagi tenor-tenornya Jadi orang akan nge-ke Jadi everlasting Iya Kayak di Beatles Jorleno meninggal deh Mau ngapain ya Udah biarin aja deh Ya udah Iya gitu Jadi orang akan inget terus sampai sekarang Kalau gue bilang Gak mau maksain gitu Iya Ngapain ride the wave sampai udah hilang Sampai bawah Gak ada nama sama sekali Iya baru hilang Terus peranan Berangsu-berangsu ilang Terus gue bilang Ini kan gak bisa dimukiri Kita we ride the wave nih Iya Iya kan Namanya naik ombak kan naik nih Nah supaya kita bisa naik lagi ke atas Ya kita cabutnya disini Iya Kalau kita disini Anjir cabutnya jauh bro Iya Jadi begitu udah disini Kita udah nipas nih Udah cabut naik ke atas Gitu Lu akan siaran lagi Kalau Kalau Bayarannya cocok Kan gue udah pernah ditawar Radio lu Kita berapa ya Cepego Ngecepego lah Kurang-kurang dikit bisa lah ya Iya bisa lah Cepe lah cepe Cepe itu berdua gue Lu sama Suri aja berapa Lu Enggak coy Enggak gak nyampe Gak nyampe Suriya gocap Lu 45 kan Enggak Lu tau sama Suriya gedean sampe Birip-birip dikit Dikit beda dikit banget Iya Beda dikit banget Berdua berapa lu Ada lah 70 ya Enggak Dipotong 30% lagi Karena covid Surya ngomel aja lu Bukan bersyukur lu sur Kalau Suriya itungannya udah matematika Iya Soalnya Anak tiga Anak tiga Lagi bangun lantai tiga juga Bener Rumahnya Bener Jadinya matematiknya kenceng nih Bener Iya Les kumunnya dikeluarin tuh Bener Kalau gue kan yaudahlah Yang penting siaran gitu kan Ada sarana untuk lu mengekspres diri lu Iya Nah selain duit apa itu Apaan Lu akan siaran lagi kalau apa Selain duit Kemarin sih gue sempet Ber Apa namanya Berandai Bukan berandai anda ya Kayak berwacara sama Nang Ini Apa namanya Kondisi peradioan kan Saat ini memang lagi Sulit ya Iya Memang tidak bisa dipungkiri Lagi sulit banget Struggling banget Radionya gitu Mau gak Balik lagi siaran Mungkin dalam periode tertentu aja Just for the sake of Bantuin Ya membalas budi Yang sudah bertahun-tahun kita di ini Di Prambors Oh Gitu Akan tuh Terus kata Danang Hah kagak ada duitnya pak Ya gak jadi dah Mumpung orang yang gak ada dia jenggo lempar Oh tapi ada wacana gitu Iya gue sempet berpikir gitu Eh karena kan Ada Si Prambors kan ulang tahun tuh Kita siaran cuma sekali doang kan Gue mikir Yaudah kalau mau Sekalian kita bikin Let's say Seminggu atau dua minggu gitu Yang bisa kita Jual ke brand Sehingga Radionya bisa terhidupi gitu Kita gak usah Mikir-mikirin Duit amat gitu Ya satu Sekali siaran 25 juta lah Sama aja Sama aja Sama aja Ngari duit juga ya Iya Win-win solution Win-win solution Iya Tapi gak kesampaian tuh Belum Baru berwacana aja Baru tercatus aja Gimana Nang Boleh pak Boleh mantep-mantep Dari pihak Pramborsnya gimana Kita belum ngomong kesana Ini baru pertama kali gue ngomong ke lu Tapi dari antusiasma Lebih Lu atau Danang Untuk siaran lagi Gue kali ya Tapi Danang juga Ya Danang kan Mau jadi seniman sekarang Iya seniman dia Seniman mau ala-ala Dwi Sasono gitu Oh gitu Dwi Sasono atau Iwet Ramadhan ya Batik Ya gitu lah Main ban-main ban Tapi udah dicukur juga Oh dicukur ya Nah Pas Apa namanya Pas cabut 2016 tuh ya Siaran terakhir Siaran terakhir Sama Danang ya tuh kan Gue tuh Ada tuh di Youtube ya tuh Ada Bisa dilihat tuh Ada sedihnya gak sih lo Atau biasa aja Sedih lah nangis gue Lu nangis sih? Nangis tapi ya Gak sampe Biasa aja kayak Tercekat sebentar Asy Tapi ya lebih ke Lebih ke Apa ya Karena pada waktu itu juga Gue kayak Tau gak loh Yang dialami oleh orang-orang tua 60-70an yang temen-temen Udah pada meninggal Sama gitu Disitu Angkatan gue udah pada gak ada Gue I'm the oldest one in the group Ini kan yang anak-anak baru Semua yang ini kan Terus gue merasa bahwa Ya emang udah saatnya gue Cipan udah gak ada Iya Yaudah Kayak gitu-gitu udah gak ada Angkatan-angkatan gue udah gak ada Dan lu tuh akhirnya gimana tau? Angkatan-angkatan yang rusuh bareng Iya Terus juga ya gitulah Yang bareng gitu kan Apa nih emang? Ini Siapa nih apa nih? Bisa dijelaskan kayak gini? Ini apa ya tadi? Ngelinting ini Ngelinting daki Jadi gini-gini Terus lempar Oh gitu Gitu Kayak gitu jaman dulu Oh Baru tau gue Ngelinting daki Udah gak ada Ini yang baru anak-anak alim semua Dan yang perjaka waktu itu Serius lo? Iya Nang lo kok perjaka sih Nang? Tahun berapa? Ya pas waktu kejaran Lo masih perjaka gak Nang? Masih Pak Tapi lo pernah telanjang sama Di depan cewek gitu Pernah Pak Tapi gak ngapa-ngapain Enggak Pak Ngapain bodoh Eh sekarang udah merti? Udah dong Tadi suaranya pantas gak ya gue ngomong itu Sekarang masih perjaka gak deh? Menurut lo gimana? Kirain Kirain Tapi kalau gak salah Gue gak tau dia pernah mempublish cerita ini atau tidak Dia itu baru belah durian tuh di hari ke-6 apa? Ya honeymoonnya Karena gak tegahan dia Oh gitu ya Danang tuh? Gokil gue banget Iya Ah gimana? Iya lagi Mungkin dia belum tau teknik yang Apa tuh? Iya kan gak langsung hajar dulu Iya 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 Ngetok dulu Ngetok dulu Ngesi Sepada Sepada dulu Kalau udah welcome Boleh Masuk gitu Tadi gue bilang Nang Kalau perlu ada gue disitu Buat ngajarin teknik-teknik Gue bilang gue gitu Gak kasih Tapi lu pernah siaran di Juks tuh abis itu? Pernah Ya gak? Podcast ya istilahnya? Waktu iya Waktu itu belum Bukan podcast Semacam siaran Karena Diselingin lagu Jadi emang kita ngomongnya Per Apa ya? Per segmen Per track gitu Dan di tengah-tengah Selipin lagu Jadi orang experience-nya Kayak dengerin siaran Berapa episode tuh di Juks? Lumayan lah 10 ada? Kalau gak salah 8-10 gitu Juks saat itu lagi Bakar duit tuh enak ya? Yoi Lagi bakar duit Kita menantikan Juks lagi Boleh Juks Tapi Spotify dong Cuma anak Spotify banget Spotify Iyalah Spotify Kan gue podcast mas Sama Spotify gitu Eh podcast lu kok gak Nyusul-nyusul podcast gue? Gue ntar collab sama Ritik Seduh Waduh Si cocok banget Tapi gimana tuh? Lu kan sekarang podcastnya Podcast mas tuh Lu setuju gak sih Kalau penyiar radio tuh Bikin podcast? Ya gak ada masalah gak sih? Gak ada masalah sih Tapi Kalau menurut gue nih Telat Iya gak sih? Kalau menurut gue ya Karena Seharusnya mereka sudah memikirkan itu Ini sejak lama Sejak lama Iya betul Pada zaman dulu tuh karena Apaan sih podcast? Siaran radio Di ekstrak aja Rekamannya Taruh aja di podcast Begitu aja Padahal kalau mereka bisa menciptakan Satu konten yang beda Itu bisa jadi Something different lah Zaman awal-awal podcast booming ya? Iya Booming tuh Eranya siapa ya? Eranya Adenokalobi lah Podcast awal minggu tuh Si bapaknya podcast Indonesia itu kan? Iya Iya Nah itu ada 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 Anggapan bahwa Podcast akan membunuh radio Ya menurut gue sih Pada akhirnya Enggak ya malah saling ngebantu ya? Kalau bisa ditemukan sinerginya sih Suara sih bisa saling membantu ya? Kalau sih Radionya melek Iya betul Kalau gak melek Kalau kolot gitu kan? Gue selalu bilang kayak gini tuh Nggak tau lu setuju apa enggak Radio tuh jangan kayak Lu masih terjebak dalam glorifikasi Radio jaman-kemasan jaman dulu lah Betul Iya Udah lewat Udah lewat Kemasan radio tuh udah lewat Lewat Saatnya tuh lu bersinergi dengan Medium lain Yes Bener gak lu? Bener Karena masih banyak penyiar-penyiar Senior yang Ya gue kan siaran dari dulu gitu Kalau gitu sih agak susah ya Karena itu gue udah setelah gue cabut dari Prambors Itu salah satu usaha gue Untuk memodernisasikan radio Gue bikin waktu itu gini Patungan bayar gue medanang Ngapain? Patungan bayar konten Jadi kita jualan konten ke radio-radio Jadi kalau katakan cost gue medanang Misalnya 75 juta satu bulan Untuk satu radio Gimana kalau kita spread ke 75 radio Jadi satu radio cuma bayar sejuta setiap bulan Masa gak mau sih dapet konten gue sama Danang? Itu bukan udah dilakuin sama ini ya? Siapa? Yang soleh siaran tuh pagi-pagi Oh Ya tapi itu duitnya duit Duit si radio itu Bukan duit radio itu Terus dia bikin network ke radio-radio lain Iya, iya, iya Gak gitu? Enggak, ini lebih kayak Gue punya konten Karena kan ini eranya On demand kan? Iya, iya Ini eranya on demand Dan orang udah gak peduli lagi lu siaran live kek Nah kadang-kadang tuh gitu Gue gak tau mungkin orang-orang lama radio Masih mengglorifikasi Siaran tuh harus live Iya, iya Harus ini, harus itu Harus biar dapet ininya Apa namanya Sense of today-nya Iya, iya Gue bilang Enggak sih orang Orang cuma dengerin radio itu Cuma pengen ketawa Udah that's it Gue sempet berada di posisi itu tok Yang mana? Yang siaran harus live Kalau gak live Ditaitain gitu Apaan? Bukan siaran radio itu Tapi lama-kelamaan Bener kata lu Iya Orang tuh sekarang tuh Pengen dengerin apa yang dia pengen denger Iya Iya Dan ya Enaknya radio kan Ya elemen of surprise-nya banyak ya Kita kalau misalnya podcast tuh Gak Tadi dia ngomong apa ya? Kita Kebelakangin lagi Oh ngomong ini Kalau orang itu kan gak bisa Emang ada Surprise-nya di Omongannya apa ya nanti penyiar ini Dia kira-kira bakal nyeltuk apa ya? Lebih kesitunya aja Bukan yang kayak Harus live yang gimana-gimana Yang terpenting relate aja sama pendengar sih Betul Itu Gue pernah berada di posisi itu Kok yang tai-taiin orang tapping? Kalau gue karena udah siaran sama Danang itu Hampir 50% materi gue tapping Jadi gue berpikir bahwa lah Kalau ini aja bisa works Terus berarti gak ada alasan Kenapa gue harus siaran live dong Nah makanya itu yang Sempat gue usahakan selama satu tahun Ternyata Bahkan untuk bayar 1 juta Kan tadi kan hitung-hitungan gue gitu Misalnya Bayar gue sama Danang 75 juta Satu radio Gue spread ke 75 radio Gue tuh sampe ke Radio Medan Ke pelosok-pelosok Ternyata Buat bayar Mau gak beli konten 1 juta? Emang kagak ada duit nih Mendingan mereka bayar karyawan Karena kalau di daerah-daerah itu Jual iklan aja tuh Kalau spot Spot tuh iklan yang diputer ya Iya-iya Bukan adlips ya Bukan Spot tuh iklan yang diputer tuh Kalau di radio-radio besar tuh Bisa 600 ribu sampai 1 juta kan Iya-iya Waktu itu 2016 25 ribu Di daerah-daerah bro Oh iya? Jadi emang mereka We don't have the buying power Wah anjir Agak ribet ya Ribet Gitu Ternyata wah terlalu advance Di pemikiran gue gitu Oh Sampai akhirnya masuk ke podcast Wah ini baru hitung-hitungannya masuk Enak nih Terus podcast mas tuh Awal-awal tuh Lo Ide nya siapa itu? Ide nya awalnya gue mau bikin podcast sendiri nih Iya Gue pengen bikin podcast sendirian Terus Gue nanya sama omes Mes Di kantor Management lo Itu dia kayak Coworking space gitu Di tempat Management lo itu Ada satu space Yang bisa gue rent Untuk gue bikin studio podcast Bahkan pada waktu itu Dia Apaan tuh podcast? Dia research sendiri Nah omes Si Bisa dibilang si Pengambil alih kesempatan Sama nih sama gue Si Liat peluang bisnis Langsung masuk Langsung Tok Mendingan kita bikin podcast Bareng aja nih Tok Lo Gue Surya Sama Nggok Kebetulan kita waktu itu Habis pulang dari Motorism Kita ada satu grup Yang isinya Selain nyari sponsor sebelumnya Dan juga Gibahin Orang-orang yang ikut Motorism itu juga Siapa aja lo gibahin? Masa gue kestor disini Ada lah Ada lah Pokoknya Artis juga artis Kan yang ikut artis semua Oh iya iya Ternyata Cowok-cowok Ternyata artis bisa norak juga Ada Uang ternyata gak jaminan nih Gak jaminan bro Uang banyak gak jaminan Gak jaminan bro Artis bisa katro bro Ya Allah Yaudah akhirnya yuk Bikin podcast yuk Terus yaudah iseng aja Iseng Terus juga termasuk Salah satu sarana untuk Cereti ke Nggok Yang emang waktu itu Punya apa dia Sekarang jadi selebgram dia Buset bukan lagi Udah nerima-terima endorsean Iset deh Iya kemarin jadi AP gitu Bintang iklan juga Iya tuh ya Ada bintang iklan Gila Walaupun begitu kita tau Lo dibayar berapa Gok segini Astagfirullah Gok Kayaknya lo ditipu dah Gok Dia padahal perannya banyak Tapi ya itu Dia sempat jadi manager Surya tuh Siapa ya? Nggok Nggok sempat jadi managernya Surya Masuk ke manajemennya Anong Cuma gak kuat Gak kuat Gak kuat Gak kuat Gak kuat karena emang Handphone-nya deh kayaknya gak kuat Memorinya Dia kalau bales itu lama mulu Soalnya Di masa-masa nih Karena kan waktu itu Gue sempat mau berparter dengan Surya juga Setelah Danang cabut kan Di masa-masa Surya dipegang oleh Angga Nggok Respon manajemennya itu Lambat sekali Itu selalu tuh Mas Zarto Kira-kira kalau MC gini Surya aja nih Ngomongin Gok Mas Zarto gak gak dapet feedback Nih ada managernya Nih ada managernya Aduh Akhirnya gue langsung bypass ke Surya Sur Gimana Sur gini-gini Yaudah ambil aja tok Ya oke Gue iyain Langsung deh Toko lo iyain so gini Lu kagak bales setan Nah Akhirnya nih sekarang nih tok Menurut lo nih tok Radio Seperti apa nih sekarang nih kondisinya tok Lo melihat deh Kalau gue liat ya Dari Memasuki 2021 ini kan Kemarin gue juga Melihat Ke bekas radio godo yang dulu Dan juga grupnya gitu Cukup Struggling sih Iya Sekarang kan jadi satu ya Si Delta Apa namanya Si Ujotika dimana Bahana Bahana Itu kan jadi satu semua Penyiarnya Si Nino Siapa lagi tuh Ben 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 Sama Sisi bukan Iya sama Sisi Bahana Delta Semua penyiarnya sama nih pagi-pagi nih Yes Lu melihatnya pada survive nih tok Ya memang lagi Lagi survival mode Lagi survival mode Makanya harus ada gebrakan Gue gak tau gebrakannya tuh Dari sisi Apakah penyiarnya Apakah programnya Ya begitulah Tapi even podcast sendiri juga lagi masih Lagi mencari bentuk Dan juga meng-educate para brand Untuk beriklan disitu kan Tidak mudah Tapi lu masih cinta radio gak sih? Cinta Of course Karena itu Yang menjadikan gue saat ini Skills gue saat ini Gue dapetin di Prambors Tidak bisa dipungkiri itu Nulis lah Public speaking MC apa segala macem Itu gue I thank Prambors for that Ya pasti gue mencintai radio Jadi kalau misalnya ada pun Minta di bantuan Ya gue pasti siap membantu Dengan angka yang tepat Gak bercanda-bercanda Tapi kalau disuruh milih radio apa podcast? Podcast lah saat ini Jadi lebih milih podcast tau ya? Podcast dibandingkan radio Iya Sekarang ini? Sekarang ini Karena ya Waktu gue Caput dari Prambors Dan juga waktu gue ditawarin radio Gue bilang bahwa There's no sense of Lo harus ngejogrok Duduk di sebuah tempat 4 jam Untuk sebuah konten yang bisa diproduce Di rumah Di rumah Atau Iya Di dimanapun basically Karena orang kan mendengarkan konten itu Konten itu gak peduli Lo bikinnya dimana Yang penting kualitasnya bagus Menghibur That's it Audionya bagus Audionya bagus Kontennya juga bagus Menghibur Ya udah Lo mau bikin di atas genteng kek Lo mau bikin dimana Terserah Nah kalau udah klien masuk gitu Mau talk show misalnya Kan Kalau dari jaman Gue masih di Prambors Jaman dulu Talk show tuh udah kita hilangin Karena menurut kita udah gak efektif Oh Lebih Lebih milih spot aja ya Iya Ngejogrok satu Jam gitu Coba lo Lo sendiri deh sebagai pendengar radio Lo tahan dengerin orang Iya sih Ya kan Ya udah Itu 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 logis itu Iya Lebih Cari misalnya Kayak ada segmen Apa Sponsor disitu aja udah built in Iya bener Karena what's the point of menjelaskan sesuatu panjang-panjang Kalau gak ada yang dengerin Apa fungsinya Mendingan lo jelasin Singkat pada jebret Tapi langsung masuk gitu Iya Iya Kayak apa namanya Interview universitas gitu Siapa yang dengerin Yang gak efektif lagi di radio nih Yang dulu nih Yang masih dipakai sekarang Apa lagi tuh Selain talk show tuh Adlips masih efektif apa menurut lo Adlips itu Ya Adlips kalau langsung jebret Langsung Hajar ininya Product knowledge apa-apa Habis itu keluar lagi Itu masih efektif Tapi kalau misalnya Jangan panjang-panjang deh Gak usah di Sok-sok di Blend in sama obrolan Misalnya Adlipsnya apa-apa Terus masuknya Smooth Smooth Zaman dulu kan gitu ya Iya Zaman dulu tuh Dari lagu Iya ngobroli kemana Iya Sekarang udah gak gitu ya Langsung aja hajar Cedar Itu yang gue lakukan sekarang sih Iya Gak efektif tuh ya Gak efektif Adlips Hajar aja udah langsung Hajar Adlips hajar aja Karena ya itu Sekarang Eranya instan kan Iya Semua pengen instan Semua pengen Ya udah Iklan aja 5 detik ya Di Youtube lo gak Pengen skip Ad skip Ad mulu kan Iya Gimana adlips Gimana adlips yang harus Masuknya begini Begini Aduh Kagak usah Jadi sekarang lo Kalau misalnya disuruh siaran lagi Selain gaji Adalah Mekanisme produksi Iya Lo lebih memilih Di rumah aja tapping Iya Jadi waktu itu Yang waktu gue ditawarin sama radio lo tuh Iya Tok siaran sini Oke Tapi gue gak mau dateng Gue akan bikin Shareup studio sendiri Lo akan terima Bersih Bersih Kalau lo butuh gue Sekian-sekian-sekian Ya udah Tapi kalau ntar ada klien gini-gini Ya udah oke Gue dateng Tapi cuma hanya itu doang ya Terus Selebihnya gue cuma tinggal kirim-kirim aja Oke Gitu Berapa tuh Segini Oh gitu Kata radionya Anjing lo udah gak dateng Minta yang mahal Tapi menurut lo toh Di era sekarang toh Gempuran digital semua toh Radio akan bertahan gak sih toh Aduh Agak-agak Ya Tapi kalau misalnya gue liat Indonesia ya Mungkin masih bertahan sih Indonesia sih masih bertahan Kalau menurut gue ya Selama Infrastruktur kita Masih Begini aja Iya Wifi masih lemot Iya Internet masih mahal Internet masih lemot juga Gitu kan Radio masih megang sih Masih megang Iya Karena sempat ada wacana Radio digital tuh dari 5 tahun yang lalu Iya Gak kejadian sampai sekarang Iya Karena kan beberapa kali radio tuh mengalami Dalam tanda kutip kiamat ya Iya Pertama TV Terus Youtube Oh iya Digital Terus sekarang podcast Iya Nah nanti akan ada berikutnya 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 Tetap surviving itu radio Sampai sekarang Dari zaman dulu Iya Menurut gue tuh Radio tuh sebaik-baiknya rumah Untuk kembali tau gak Kalau kita bosan Sama gempuran digital Yang kita mau apa aja Tinggal klik Mau apa aja tinggal klik Kita kayak balik lagi ke radio Udah deh Lo cekokin gue deh Iya Try me Try me Iya Lo bisa apa coba Gue liat Oh ini lucu nih penyaranya Kalau gak gue ganti Seperti itu kayaknya sih gue Iya Karena ini kadang-kadang Ini bisa jadi terlalu noise juga nih Internet gitu Youtube kan bisa Bisa jadi sangat noise gitu kan Iya Ketika lo balik lagi ke radio Lo tuh lo bisa lebih kayak Ya udah gue denger ini aja Gue menerima apa yang dia kasih ke gue Dan kalau emang gue suka Ya this is my kind of entertainment Udah gitu Gue suka nih sama orangnya nih Gue suka sama lagu-lagunya nih 13 tahun di radio Lo pasti Bukan pasti ya Tadi lo udah mention juga Skill lo yang lo sekarang lo pake Ya Public speaking Knowledge segala macem Itu semua didapet di radio Iya Bikin podcast Gak begitu sulit dong Iya dong Podcast-podcaster nih Yang sekarang ini nih Ya Menurut lo Kelemahannya apa? Podcaster yang sekarang itu Menurut gue kelemahannya Lagi-lagi generasi instan Mereka tidak terlalu mikirin kualitas Terus kualitas as in Kualitas audio Sama kualitas Obrolan Obrolan Iya Ada yang kayak cuma Tarok disini ngobrol Suaranya bergaung Apa segala macem Terus apa yang lo mau dengerin Gimana pun juga Lo harus melihat podcast ini Sebagai sesuatu Sebuah hiburan Jadi lo harus serius gitu Ngerekamnya pake alat yang Oke Minimal Yaelah Beli mic-mic pego aja Iya Colokin gini kan bisa Setuju gue Setuju gue Gue selalu bilang Sama temen-temen gue Bahkan di Youtube Gue bilang Ketika lo mendapatkan duit Lebih dari digital Setidaknya lo invest di alat Yes Karena itu Ya lo bayangin dong Ada brand yang masuk Masa kualitas gitu-gitu aja Iya Ya Treatment sedikit lah Mereka brand Bener Dan maksudnya Ya lo gimana mau jual Mahal Kalau ya lo cuma Ngerekam di ginian doang Iya Aduh Meskipun dibilang kayak Ya alat kan gak penting Gak penting main behind the gun Iya Iya memang Tapi gak juga Iya Gak juga Setidaknya tuh kita harus Beri komplemen terhadap orang Karena sekarang kan Persayangannya gila cuy Semua orang bisa bikin podcast Bener gak Bisa Gak kayak dulu Gak semua orang bisa jadi penyar radio Ya bener Sekarang semua orang bisa jadi podcaster Yes Dan itu yang Balik lagi Seperti kata lo Generasi instan Yang pengen Yang penting jadi deh Iya Terus akhirnya Loh kok gue gak Naik-naik ya Nah Podcast gue Ngeliat ada misalnya Wah seru nih BKR Brothers nih Iya Bertiga Ngomongnya seruntulan Terus alkohol based Bikin kayak gitu juga Kok gini-gini aja Ya karena emang beda Kemestrinya Satu yang gue Waktu itu gue jadi Moderator Anak UI ya Pembicara itu si Pangeran Siaan Sama si Si Wataisi Popoh Gue nanya sama si Pange kan Kenapa sih sekarang tuh Orang-orang tuh Kayak podcastnya tuh Podcast kan Itu kan semua tentang Subjektif ya Kita bodo amat sama orang deh Yang penting topiknya kita suka Nah Permasalahannya Ngeliat lagi balik lagi ke podcast mas Orang ngeliat lagi ke BKR Orang lagi ngeliat ke Anfaedah Oh ternyata podcast tuh seru Kalau bahasa tongkrongan Nyatanya gak semua Cerita hidup orang tuh menarik Iya Iya lo satu episode Cerita menarik Dua episode Tiga episode Udah Iya Jadi Apa yang mesti dilakuin sama temen-temen nih Gak melulu soal tongkrongan kan Enggak Jadi basically lo harus Cari tau lo tuh What's your story Cerita lo tuh apa Kalau lo emak-emak Ya mungkin cerita lo tentang anak lo Ya gak masalah Gak masalah gitu Podcast tentang anak Atau podcast ibu-ibu rumah tangga Atau kalau lo suka Ya horror-horroran Misalnya klinik-klinik kan Orang yang Jepang-Jepangan ada Korea-Korean ada Iya ada Jadi basically apa aja Kalau misalnya tech gadget gitu Ya bisa Gitu kan lo gimana mungkin Mereview Menggambarkan sebuah gadget Dengan audio Kata-kata itu juga bisa kan Nah itu PR tuh Iya Tapi itu serunya Tantangannya Seru tantangan ASMR juga kan Iya Review makanan Tentangannya dengan suara Iya Nah kalau podcast mas sendiri tuh Lebih ke arah mana tau sekarang tau Kita sih lebih ke arah nyari duit ya Lo baru selit dana ya kemarin Atau 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 siapa sih Atau Gede gak tau Lumayan M Belasan puluhan ratusan Oh no 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 Apa satuan Itu aja Satuan belasan puluhan Tapi lumayan lah Belasan baru Buat kickstart lah kita Belasan M Hah Gue gak boleh disclose ini Tunggu-tunggu Podcast mas adalah Elo Ome Surya Nggok Bikin networking kan Jadi ngambil podcast Podcast lain nih Tidak hanya ngambil Kita juga menggrom Kita meng-create podcast-podcast baru Oh Salah satunya sekarang lagi oke banget Tractionnya Zola Lab tuh Iya Si Zoya Amirin Zoya Amirin sama Zola Abidin apa ya Bukan Domba Zoya sama Zola itu bikin Yang ini matchmaker Iya Zola the matchmaker Sex, love and everything in between Itu lagi oke nih tractionnya Sekarang udah masuk top 50 Top 50 ya Top 50 terus kemarin udah trending nomor 1 Zoya tuh selalu punya bahan Dia kan seksolog Dia tuh selalu Mempunyai bahan yang menarik Untuk orang-orang dengerin Tapi Kalau kita dengerin gak jorok Karena dari segi Ahli Ahli Science gitu kan Iya Itu seru tuh Nah Udah berapa Podcaster nih yang lu grom nih Ada GJLS tuh Kita yang GJLS tuh naiknya pesat tuh Naiknya pesat Si Rispo ya Rispo Regen Sama Itu Siapa lagi tuh satu lagi Hipsy Koir Kan memang selalu ada gitu kan Ada satu yang Kayak cuma nempel doang Kayak nggok lah Kayak eh satu-satu lagi siapain Kayak tata di tanggal Aku tidak mau ngomong Maksudnya yang Yang konseptor Iya bener Iya Harus ada satu yang konseptor Konseptor Kayak tata di tanggal Tata di tanggal Iya iya Nah Nantinya nih Kan si Orang yang nyuntik dana ini kan Mengharapkan sesuatu dong Bagi podcast mas dong Iya Harapannya adalah Jadi We're not in the business of Making revenue Walaupun itu termasuk salah satunya Tapi we're in the business of Data Developing the podcast Ecosystem Gitu Nah Apa yang mereka harapkan nih Penyuntik dana ini bagi Si podcast mas Ya Pertumbuhan itu Nuntut gak Laporan tiap bulan Lebih ke Bekerja bareng gitu Partnership sih Partnership karena kita butuh mereka juga Untuk meng-guide kan Mereka ini udah Udah Ahli di bidangnya Untuk Meng-incubate Perusahaan-perusahaan startup Seperti kita Untuk bisa take off gitu Kalau ada yang gak berhasil Oke kita cari ininya Oke lo butuh apa Gue butuh ini Ini Lo bisa Bantu gak Oke Gimana kalau gini 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 Mereka meng-guide sih Basically Nyuntik dana MMA nih Ke podcast mas Dipakai buat pribadi gak sih Oh jelas Enggak lah Enggak boleh Itu duit perusahaan bro Oh Itu duit perusahaan Gak ada yang gini-gini Bisa kali ini Cepe-cepe dikit Kagak dong Gak bisa bro Gak bisa bro Tidak bisa bos Lagipun dia kan Juntiknya ke podcast mas Asian Network Kan dia jadi investor di podcast mas Asian Network Dia pengalaman ini Cobaan hidupnya sudah terlalu banyak Sebelum ini Dia tidak mungkin kehilangan sesuatu Yang sudah menjadi Periuknya dia Gak mungkin Cuma Ngok potensi besar tuh disitu tuh Ngejaganya Dia agak bawel disitu ya Agak bawel Gak bisa nih Kemahalan gini-gini Tapi Ngok ini kita butuh Oke cari altrafer yang lebih Lebih affordable lah Gini-gini Paling males soal duit-duitan siapa? Surya Iya bener Surya kan Iya kan bener kan Surya tuh paling males Paling males ngitung Gue ikut Aida Cuma mau Gak ada transferan lagi nih Gok Gok Gue butuh buat ini Atap gue nih Gok Lagi bangun atap Bajaringan mahal Gitu lah Lu udah ngerasain duitnya belum sih? Di podcast mas? Udah banget dong Udah? Udah lah Paling cuan kerjaan Built-in kan? Di antara semua? Iya Ya Built-in iya Terus juga Iya Commercials Sama Geek-geek di luar itu Iya kan? Lu sistemnya tuh built-in atau ada adlips di podcast mas? Ada dua-duanya Ada built-in ada adlips Better built-in dong? Tergantung kemauan si Si orangnya Klien gitu Lu gak bisa dua brand dalam satu episode? Misalnya adlipsnya beda gitu? Pernah nyoba itu? So far sih belum Belum kita praktekan gitu Cuma sejauh ini biasanya si brand beli ini aja Beli episode-nya eksklusif buat dia Oke Lu ada obrol gak sih berempat? Nikita kalau misalnya masalah duit bisa berantem nih Oh jelas dari awal Dari awal tuh harus gimana? Dari awal Dari awal tuh yang concern masalah itu tuh Si Omes Karena dia mikir ini kita berempat alpha nih Alpha male semua Asli Asli Udah punya karir sendiri-sendiri Ibar kata Neymar, Mbappe, Chape gitu kan Striker semua tuh Kecuali Ngok Ya terus Ngok ngikut aja Tapi alhamdulillah ada Ngok loh Ngok tuh yang selalu Ngademin Ngademin kita bertiga Harusnya kayak gitu cuy Iya bener Harusnya kayak gitu Jadi kalau misalnya ada apa-apa Waktu itu sempat kita lumayan gontok-gontokkan masalah Masalah persentase apa Cot gue nepon Ngok Gak bisa gitu kok Iya tapi maksudnya sih itu bukan kayak gitu Gak lama Yang orang yang gue omongin nepon Gak bisa gitu kok Darto tuh gini-gini Iya tapi maksudnya Darto bukan gitu Berarti lu udah ketemu fase selek-selekan Ya bukan selek sih Udah Bisa dibilang udah Bukan selek yang berantem Mampu tunjuk-tunjukkan Enggak cuma Sempet ada Ya lu berasa lah gitu kan Pernah bikin grup whatsapp sendiri Yang lu ajak satu orang gak Di antara podcast Masih tuh Gue sih sama bini gue yang ngomongin mereka ya Sayang nih omes Tai Enggak lah Enggak sih Setau gue enggak ya Jangan-jangan Bangsa Tapi menyanyikan lah ya podcast ya Alhamdulillah Sejauh ini menjanjikan Nah itu dia Gini tol Kan semua Kita ngomongin soal trend ya Ya Dan kita tau trend itu jahat banget Para clubhouse beli kayak apa Men Buset cuma berhitungan minggu kali ya Iya Begitu dong Anjing gue beli iphone khusus buat clubhouse Bang Kayak gak lu Terus gitu doang lagi Nah oke Kita bedah clubhouse dulu deh Kenapa dia begitu Sebegitu dropnya Hype sih Bener-bener FOMO Fear of missing out Itu kan Itu FOMO Apalagi di Di accelerate dengan social media Orang ngeposting di Story lagi Wih seru banget Tadi malam si ini 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 Ya FOMO aja Bikin-bikin Bikin-bikin Blar Abis itu Begitu orang Ini gini-gini aja Kayak dengerin orang ngobrol Tapi gue ngapain ya Dengerin orang ngobrol Ngobrolnya juga mending Ngobrol yang udah tertata ya Ini enggak Ngacak aja udah Eh apa kabar loh Gini Terus Eh ada siapa nih di bawah nih Naikin-naikin Terus Hah apa nih Gitu kan Kecuali ya misalnya Ya itu dia Elon Musk yang Elon Musk yang ngomong Itu beda Atau Mas Tama Wisnu Tama Gitu Atau Nadiem Makarim Gitu kan Ya orang dengerin Tapi kalau kita cuma kayak Ngacak-ngacak doang Indra Jegel Boris Bokir Surya Insomnia Main Plesetan Semalam oke Dua malam oke Tiga malam Beng jengah juga kan Gue sering banget ya Surya Insomnia Live Itu Itu Surya Surya Clubhouse Namanya Surya Clubhouse Insomnia Gak bisa tidur Gak bisa tidur Gue tuh Total lima kali kali Clubhouse Abis itu udah ya Gue merasa kayak Gini tuh Clubhouse itu tuh ibarat kata kayak Kita lagi ngomongin nih Nongkrong nih ya Nongkrong disini di meja Setelah meja Ngomongin Sesuatu yang Lucu Tentang pengalaman pribadi Atau ngomongin orang Terus tiba-tiba ada orang dateng Yang nimrong Eh guys Gue Kayak Apaan sih Kadang-kadang gitu Ada Jadi kayak Oh yaudah deh Kita dengerin aja deh Atau gak Tarik-tarik kursi Duduk-duduk Mau gak mau Obrolannya harus kerem dong nih Karena ini orang tadinya Nggak nyambung-nyambung amat Bener Sementara Ada ratusan orang yang lagi ngeliatin lo Disana bersamaan Nah Ibaratkan kita Kita tuh kayak Conference call Tapi didengerin banyak orang Bener Dan kayak Oh anjing gue Gini-gini doang ya Kalau ketemu yang seru Kalau yang gak seru kan kayak Iya Apaan sih Bisa gini Berempat Bucano nyambung semua nih Tak-tak-tak-tak Pas jatuh Ada Ada kayak Aduh Mau dinaikin gak enak Iya kan gak dinaikin gak enak Iya-iya Kenal lagi Raise hand lagi Itu mungkin nih Orang bosen ya Iya mungkin itu juga Karena Ada chemistry orang masuk itu lagi Ya gak tau deh Mungkin kalau ntar Udah ada yang bisa lebih Bijaksana menggunakannya Emang bahwa It's a show gitu kan Iya-iya Dan yaudah Setengah jam-setengah jam Satu jam-satu jam Udah Udah kelar Udah kelar udah Beginning of the show End of show Udah kayak live Instagram gitu Udah kelar-kelar Udah gitu Gak usah ada orang nimbrung masuk Keluar masuk Keluar masuk Itu kan yang bikin Nah ini apaan sih Nah balik lagi nih Trend kan jahat deh Kayak Clubhouse nih Podcast kan bertahan gak sih? Podcast kan sebenernya udah bertahan Dari zaman dulu kan Memang Zamannya Cuma di Apple kan Apple Iya tapi Kita kan budaya yang Kayak lagi hype Brrrr semuanya Gitu kan Yang otomatis Kalau ada satu budaya Yang semuanya orang ngikutin Dan Saking grafiknya terlalu naik Itu orang Cenderung bosen Akhirnya mengganti sesuatu Dengan medium lain Gitu Podcast akan gitu gak? Di Indonesia ya? Di Indonesia ya? Iya Kalau menurut gue sih Apa namanya Enggak sih Karena Kita kan udah Research juga gitu Pas kita bikin Podcast Mas Asian Network Itu bukan sembarang Yuk yuk bikin yuk Bikin yuk Gitu Gak kayak bikin Eh bikin ayam Geprek yuk Gak gitu Es kepala milo yuk Ayah Kita Ini duitnya Nggak sedikit Duitnya nih Gitu Terus Kita research Dan ternyata Emang Growthnya tuh Substantially Begini Dan diperkirakan Dalam waktu 5-10 tahun lagi Tetap akan begini Karena apa? Karena Didukung oleh Raksasa-raksasa ini Yang emang mereka serius Flush duit ke situ Kayak Spotify Gitu Kontrak 2 tahun ya Enak ya Dan maksud gue yang Jangankan yang di Di negara sendiri aja Si Joe Rogan dibayar berapa tuh 100 juta ya 100 juta US dollar 100 juta cuy Lokil men Bangsa Kelalar udah Iya Nah Lu nih Melihat Orang-orang yang menyebut podcast Kayak gini nih Tapi cuma di Youtube doang ya tuh Ada Tungkai-tungkai Mikrofon Set siaran Gitu kan Jeputnya dari podcast Tapi di Youtube doang Menurut lu gimana? Ya gue udah pernah ngomongin ini di Daddy Dukun tapi ya Waduh Dua dia lagi Atau Almarhum Dian Bramana Putra Atau Miswar Bukan dong Bukan dong Naga Bonar Waktu itu gue cukup Dalam tanda kutip Keras Gak bisa nih Dibilang podcast nih Podcast by definition Itu adalah Sebuah recorded Pre-recorded audio Yang kemudian di stream Iya Untuk didengarkan online Dari definitionnya aja Pre-recorded audio Di Wikipedia Jadi kenapa lo Bukan serta-merta Ada mic Terus Dibilang podcast Gitu It's a Youtube show Kenapa gak lo bilang aja Daddy show Gitu Ya kan Tapi Sering berjalannya waktu Dan Apa namanya Si Spotify sendiri Akan meluncurkan Video juga Jorogen udah Jorogen udah Dan akan meluncurkan video juga Jadi Ya Aku nyerah Gue tuh awalnya Keras juga Sama kayak lo Cuma Akhirnya Orang-orang tuh kayak Yaudah Terserah aja deh Lo menyebut diri lo Kayak gini-gini adalah podcast Gak di audio Cuma di video doang Dan lo juga gak nyebutin di podcast kan Ngobrol Ngacak Ngobrol Ngacak Iya bukan podcast Gopar Dan gue tidak menyebutkan interview Karena Gue Gak punya Ilmu jurnalistik yang cukup Untuk interview orang Jadi gue ngobrol Kalau Soleh kan interview Oh interview Iya Bedanya adalah Kalau Interviewer kayak Najwa Sihab Soleh Dia tidak boleh memberikan opini pribadi Oh gitu ya Cuma nanya doang Kalau kita kan ngobrol Terserah Lo gue punya opini Lo punya opini Nyambung syukur gak apa-apa Iya Makanya bisa berjam-jam tuh Iya Nah Balik lagi nih Berarti Anggapan lo soal podcast Sudah Aja ya Terserah lo deh Ya terserah Kalau mau bikin Yang model begini boleh Mau bikin audio boleh Pada akhirnya Kita sempat Ngobrol sama Om Deddy juga Lo podcast lo di audio-in gak sih Iya tapi Gak dapet traction Gak mau bikin Sesuatu yang beda gitu Jadi orang dapet Kontennya tuh beda Di Ini beda Di audio juga beda Di Spotify beda Gak tau mungkin In the future Pengen kerja bareng juga kali Iya Lumayan kalau dapet Om Deddy Iya Masalahnya adalah Yang pertama Deddy Korubusir Di Youtube Jutaan Parah Di Spotify Belasan Karena Peringkat belasan Apakah mungkin Penonton Spotify Sama penonton Youtube Beda Iya Pendengar Spotify Sama penonton Youtube Beda Karena Itu Cross platform Dan mungkin Ya Salah satu Yang ingin Gue gak tau ya Ini gue mengandai-andai Mungkin Dengan adanya strategi Memvideokan Atau memberikan service video itu Itu adalah untuk Meng-grab Audiencenya Youtube Ke Spotify Oke Bisa juga Bisa jadi Bisa juga Karena emang beda Dan orang mikir Kadang-kadang gini Podcast Podcast gue aja Yang sekarang itu Kalo Kita publish Ini dengerin ini Ada yang misalnya Di story Wah lucu banget Gini-gini Gue repost Masih ada yang DM Bang dengerin dimana bang Aduh Gitu Emang masih perlu Di educate Bahwa lu bisa dengerin Di sini Di sini Di sini Eh gak sih kalo podcast mas Di Spotify doang Lu gak eksklusif ya Akhirnya udah Akhirnya udah Dua tahun juga Deal berapa Mirip-mirip lah dikit lah Awalnya lu gak ya Enggak Baru ke wave berapa Udah masuk duit ya Akhirnya nyerah juga Lu anjing So idealis Bukan idealis Cuma kan Kita kan kayak Yang penting kita seneng Gitu kan Kalo ada sesuatu part Yang kita gak seneng Ngapain gitu kan Karena kan balik lagi Kalo gue bikin podcast Makan anak lolos ya Buat dagang burger Sama baju Itu aja gitu Iya 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 Itu aja gitu Apa nih Nih Oh iya iya Ini ada berita Di Baru tau gue nih Imam Darto putuskan fokus Terus skenario Pantesan gue gak dapet Job-job host lagi Gara-gara ini Lu tuh Lu tuh Lu tuh disini tuh Kan ini pas Pas film Tompi kan Iya Film Pretty Boys Film Tompi kan Lu yang nulis tuh Iya bener Ajakannya Tompi gimana Desta yang ngajak Oh Desta yang ngajak Desta yang ngajak Oke Jadi Tompi punya ide Dijual ke Desta Ya bukan dijual sih Lebih ke Desta Produser kan Terus abis itu Siapa yang nulis ya Akhirnya hubungin gue Tok lu masih nulis gak Wah gue udah lama banget Gak nulis lu nih Gue terakhir nulis FTV-FTV-an tuh udah lama banget Tapi lu mau gak Ya udah deh Ayo deh Terus gue liat ceritanya Terus gue ngeliat kombinasi Kemestri pelakunya ya Adesta Vincent Tompi Wah ini sefrekuensi nih Yaudah sikat lah Gitu Walaupun ide original yang ditawarkan oleh Tompi Agak norak Tapi akhirnya gue Benerin lah Tompi kan emang agak-agak norak ya Agak katrok Eh tapi ini selalu ngomong tulisan Gue tuh Ada kaitannya sama Darto Maksudnya? Di Freemax Oh iya Abis elu Lu sempet nulis di Freemax ya? Abis elu Kan pertama Interher Lambang Yang gue gak tau sebelum Interher Lambang siapa ya? Interher Lambang elu kan? Iya gue nulis artikel Baru gue Diprovoke Abis elu Gue Serius? Wah Iya Jadi di Freemax juga diprovoke Provoke sempet gak lo? Sempet 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 Lumayan lama juga Iya Dua-duanya gue resign karena Selalu telat ngumpulin deadline Ternyata nulis tuh Gak bisa lo harus nyari ekspirasi kan Ternyata kalau nulis tuh gak bisa dipaksa ya? Gak bisa Iya lagi Begitu dapet Yalah harus lakuin satu itu juga Kadang-kadang gue lagi tidur deh Wah Harus gue ini sekarang Kelar udah Tapi bisa seminggu Gak dapet apa-apaan Lu Freemax juga lama ya? Lumayan Nulis artikel gitu kan? Nulis artikel Anjir tuh jaman-jamannya Lu kalau misalnya liat bajalah Freemax nih Di belakang tuh ada foto yang clubbing Ada muka lu kayak Woh Paling gaul Paling gaul Paling gaul Freemax Terus apalagi itu yang dari Bali Jus juga The Beat The Beat Bali Itu Udah pasti masuk situ gaul aja Sekarang nulis-nulis gimana tuh? Nulis gue yang ada duitnya aja Ada duitnya gede Yang gede aja ya Film, siris Gitu Siris apaan? Ini lagi ada satu proyek siris sama soal buah PH Terus juga ada satu proyek siris juga sama Spotify lah Oh iya? Siris Spotify? Drama radio? Ada deh kasih tau ga ya Radio play gitu? Ada deh kasih tau ga ya Wih Tieser, teaser, teaser Yang under podcast mas? Ya apalagi Iya Soal apa? Ada deh kasih tau ga ya Mantililas mini? Enggak dong Ini masih belum bisa di-share Tapi di-share begitu lah Playernya siapa aja? Pengisi VO? Iya Kita-kita lah Oh podcast mas Lu yang nulis nih? Yoi Oh gue tau Buat ramadhan ya? Bukan Ramadhan emang kita bikin lagi ntar Oh iya Produktif lah Lebih ke BU ya Nah kalo nulis gimana itu? Apanya? Kalo misalnya kayak FTV gitu Lu ga terima lagi nih? Jauh bro Bayarannya Emang berapa sih? FTV? Iya Zaman dulu Gua itu tuh 90 menit Berarti 90 halaman Cuma di-beri 4 juta 4 juta? Iya Dan lu Saat itu tuh udah berapa tulisan yang lu Eh skrip Lumayan Tapi waktu itu Harus dikerjakan dalam waktu seminggu Anjing Gila ga lu? Anjing FTV kan ya film Tapi televisi Tapi treatmentnya kan harus film kan Dan harus dikerjakan dalam seminggu Ada revisi dong? Rata-rata ga banyak sih biasanya Karena mereka juga teriniwaktu kan Biasanya sih ga terlalu banyak gitu Terus gue pikir Suatu bulan ngerjain dua Lumayan 8 juta Tapi sekarang-sekarang buset Engga sih Ila lu Kalo film berapa ya nulis? Gua Rate-nya Sekarang 150 150 juta? Ada ketentuan revisi berapa kali? Ga ada Ya pokoknya sampe jadi aja Sampai pas nih Emang kita disetujui bareng bahwa Oke ini This is it gitu Yang kita mau nih udah lock nih Berapa halaman lu tau kalo film? Ya bisa 90 sampe 120 halaman Anjing Berarti lu breakdown kan? Iya Lu breakdown yang ceritanya kan? Iya Emang ada ilmunya Ada ilmu Ark story-nya gitu Emang gue belajar itu juga Di Prambors juga gue belajar Sama Angga Irvan Angga tau? Anjing Pak RT Yang suka gini kan? Yang ngelinting daki Daki Iya Iya Bisa dua tangan Ngelinting daki Sumpah dia bisa dua tangan Gue salut banget Ya Allah Keren banget ya orang Bisa dua tangan Ngelinting daki Tapi suara dia keren tau? Siapa? Angga Iya lah Berat-berat gimana gitu Mentor gue itu Mentor gini? Story Gimana gue? Enggak Enggak ingatin doang Oh jadi tuh Lu dapet ilmu itu dari Angga? Dari Angga untuk cerita Nulis Dialog Apa segala macam Itu dari Angga Karena dulu Gue jadi apprentice-nya dia Di Sandiwara Radio Prambors Terus dia dapet kerjaan Di SJTV Gue juga dibawa Pada waktu itu Saking kismin ya Kita bahkan Tidak mampu beli laptop Gue gotong-gotong PC Kos-kosannya dia men Gotong PC Tiga piece CPU-nya Monitor yang masih Bulet-bulet itu Sama keyboard Colok-colok-colok Bikin Saking gak mampunya Beli laptop Lu waktu siaran Pertama kali di Prambors Dibayar berapa? Per jam? Ape per bulan? Eh belum ya Masih per jam ya Pokoknya gaji pertama gue Cuma 350 ribu Sebulan? Sebulan Gue beliin Jam Casio Udah abis 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 udah Gue udah gak mikir lagi Kayak gue pake jam Casio Keren Terus Ya gini tau Lu kan udah 13 tahun siaran Sekarang lu punya podcast Mas Punya apa Punya apa Banyak orang tuh Yang tidak beradaptasi Akan zaman kan Pada akhirnya ya Dia glorifikasi Masa kemasannya zaman dulu Sebenernya harus dipunya Sama talent-talent Di luar sana Biar terus adaptasi Akan zaman tuh Apa sih? Menurut lu? Karena lu pasti Sering denger cerita dong Bintang film ternama Zaman dulu kayak Aduh gue lagi sepi nih sekarang nih Aduh gue ini nih Aduh gue apa nih gitu kan Ah bikin Youtube kali ya Youtube apa ya Prenk-prenkan kali ya Gerbek rumah kali ya Atau apa kali ya Tapi gak worse Gak worse gitu Nah menurut lu apa tuh? Apa ya? Kalau gue sih menurut gue ya Hustling aja sih Karena gue sendiri juga Ya Kita kan basically Lu, gue, kita Satu angkatan Yang we're trying to be We're trying to apa ya Tetap relate dengan Zaman sekarang Kebutuhan apa orang Yang butuhkan zaman sekarang kan Ya emang harus Jeli-jeli ngeliat itu Wah podcast kayaknya bakalan ini nih Tapi lu pernah melihat Banyak orang Talent-talent delusionnya Memaksakan untuk relate Ada Iya Iya kenapa itu? Aduh kenapa ya Ya itu dia karena Mengglorifikasi masa-masa kejayaan Dulu gue di era gue Tengok begini tuh Gitu Gak bisa Gak bisa Dan ketika Gue masuk ke podcast gitu misalnya Gue gak merasa bahwa Gue lebih superior Dibandingkan yang lain Gue 13 tahun siaran di radio Ya terus kenapa Itu udah lewat Iya Ya emang 13 tahun siaran Udah kenapa ya Makanya ketika Kita sepakat untuk Ya udah Kita Untuk urusan podcast Kita masuk bareng Yaudah kita Bareng-bareng Dari nol Jadi split Four ways Rata Gak ada yang Wah gue 13 tahun senior Lebih gede Enggak Dan semua tuh orang harus Memaksimalkan sosial medianya ya Iya Even ke Twitter Even ke Lu mau masuk ke Gal Gadot kan lu Masuk juga di Gal Gadot Bangset Kalau ngomong-ngomong penyar Susah cik Udah tau Even ke Twitter Gal Gadot Masuk Anjir Enggak Gue juga pas sering blunder Iya Biasalah itu Mungkin gak blunder ya Gue sih diem aja Tapi tiba-tiba Ada orang yang bikin itu blunder Iya Ya itu kan jadi multi tafsir Karena dia gak tau apa kita Maksud kita sesungguhnya kan Tapi sekarang Men Orang-orang ya Dia akan Ya Balik lagi wajar ya Dia akan berpikir Apa namanya Dari kacamata dia Iya Kayak gue bener lo salah Iya Dan Itu sesuatu yang tidak bisa disalahkan Iya Gitu kan Tapi kadang-kadang kita kan berpikir ya kayak Men andai lo tau maksud gue sebenernya apa Iya Andai lo tau Andai lo ngobrol Exactly Face to face sama gue Diskusi yuk gitu Lo tau gak maksud gue sebenernya apa Nada gue kayak gimana Iya Gitu Semua bisa dipelintir tok Bisa Semua bisa dipelintir Banget Even nih Podcast kita nih yang udah berapa lama sekarang Satu jam dua menit Eh satu jam dua menit Ini bisa dipelintir nih Hah gue serem Hahaha Bang Tapi balik lagi tok Mas gue Iya Ngambil sepotong Plek gitu doang Diviralin Becah Karena gak ada konteks Iya Maksudnya Kenapa sih jaman sekarang seseorang itu tok Aduh kenapa ya Ya itu dia banyak orang yang pengen viral instan kali Iya Iya kan Viral instan Ah iseng ah Awalnya cuma iseng doang kan Iseng terus abis itu dimasukin ke instagramnya dia Der Viral Seneng Terus dia merasa bahwa Wah I've done something Keren nih Jadi viral Gitu Karena viral itu Sesuatu yang diidam-idamkan orang Tapi mereka tidak tahu betapa bahayanya itu Kawan Ngeri 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 Dan itu bisa terjadi cepat banget loh Oh parah sih Ini tadi kalau misalnya kita masuk Gue masuk studio Gue nge-tweet sesuatu gitu ya Keluar studio bisa viral sampe kemana-mana Iya Gila Secepat itu Iya Secepat itu Jadi Lo rada males nih main twitter Gue stop dulu main twitter sekarang Kayak ah gak usah lah Gak usah lah Kenapa itu Karena Apa ya Gue lagi Kan twitter asik-asik tuh anaknya Masa sih Terakhir saya tidak Saya tidak seperti itu Ya Allah Gue dikejar sampe instagram tau gak lo Comment-comment Iya Heran gue Heran Jadi pas Orang kayak gak puas ya Harus melihat lo udah presi dulu Harus melihat lo udah presi dulu Iya Gue gak tau apakah itu membuat mereka merasa lebih baik Atau apa Iya Merasa puas Lebih superior Bahwa lo tuh goblok Lo tuh salah ngomong Lo tolong gitu Terus Terus Yaudah Ngejar ke instagram Gue akhirnya kan Oke Gue Gue lock kan Ada yang nge-DM Ada yang komen di instagram gue Kenapa lari kesini Takut bro Ini Elah Kok ditini bro Takut bro Akhir banget gue buka lagi Gue buka lagi Rame lagi Terus yaudah akhirnya Gue hapus aja Gue hapus Terus gue bilang Bahwa oke Mungkin saya telah Gue lupa Kata-kata persisnya Persisnya intinya Gue hapus itu sebagai tanda Gue menarik kata-kata gue Gitu Dan itu Kalau misalnya in real life Gentleman ya Misalnya gue salah ngomong sama lo Far sorry Far Gue tadi salah ngomong Gue tarik kata-kata gue Udah Nah ini digital Gak bisa men Di screenshot anjing Gak bisa Di screenshot Gak bisa Bahkan gue selalu bilang ya Tweet kita Yang lima tahun Jangan tahunan deh Mungkin seminggu yang lalu deh Mungkin gak dilihat Mungkin sekarang Kita tuh udah belajar banyak Mungkin gitu kan Pada akhirnya kita kayak Memilah kata-kata Kita punya knowledge baru Segala macem Terus lu screenshot Tweet lu yang lama Itu gak relate Gak valid Dan masih banyak orang nyerang Dengan cara itu Bener Intinya adalah Dia pengen melihat lu tuh menderita Depresi Posting yang sesuatu yang Mereka inginkan Akhirnya mereka kata-tawa Akhirnya mereka kata-tawa Jahat cuy Jahat Memang Serem Gue tuh berapa kali dalam posisi itu Ini yang ada yang agak-agak menyedihkan ya Agak-agak menyedihkan Ada yang beneran Ya kan banyak yang nyerang gue di DM kan Gue tanggepin dengan sopan Kenapa mas Gue di goblok-goblokin Tolo lu ngentit Apa segala macem Gue ngeliat Orangnya Dia tuh Yang family man Bininya berhijab Gendong anak Dia punya usaha kopi Gue bilang Mas Sukses ya buat kopinya Oh gak usah Oh gak usah ini lo gini Dasar tolo Gue bilang Ya Allah Lo kenapa Gak mencerminkan Dengan apa yang lo portray Di sosial media lo Berarti emang Palsu aja Udah Dan bahkan gue ajak diskusi aja Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Cuma sekedar pengen ngatain lo aja Udah Iya Semakin anonim Lo semakin bagus untuk nyerang sih Iya Jadi Banyak orang tuh yang berpikir bahwa Jempol dia Akan lebih berani Sepuluh kali lebih berani Nyalinya Dibandingkan di kehidupan nyata sih Dan apakah itu salah Enggak Enggak salah Tapi Kita ngomongin soal bijak apa enggaknya Dan itu gak bisa dipaksin Kita kan berharap kayak Andai ini Andai itu Cuma kenyataannya enggak Karena sekali meletup Yang pengen dilihat sama mereka adalah Lo menderita Iya Gak peduli klarifikasi lo apa Gak peduli Gak peduli Iya Tapi lo merasa Ketika nge-tweet Gal Gadot ya Lo merasa itu salah atau benar Bagi lo ya Ya Kalau menurut point of view gue Iya Mungkin the way gue Menyampaikan Mungkin the way gue menyampaikan ya Karena itu adalah satu Satu Ya itu cuma serat Berapa karakter sih Lo gak bisa benar-benar Mengelaborate Exactly apa yang lo mau kan Tapi banyak yang mendukung gue juga Bahwa Poin gue kan sebenarnya Poin gue adalah Kita gak akan Tau nih Tau Kalau dalam posisi itu Sebelum ada di posisi itu Iya Misalnya nih Wah gila gofar Tattoan Minum apa segala macam Dasar lo kayak gini Nah itu kan gofar Dia udah mengalami Beribu-ribu pengalaman Tahun-tahunan sebelumnya Gak mungkin lo bisa nge-just dia kayak gitu Iya Gitu Dia punya keputusan untuk Bikin tato Bikin minum Ya beda dengan itu loh Nah sama dengan Maksud poin gue adalah Karena gue Gue relate dengan itu gitu Kenapa gue relate dengan itu Karena Gue pernah mengalami bahwa Gue melihat orang yang melakukan Suatu hal yang salah Gue judge Ah gila nih orang nih Gak bener nih Gak bener banget Kok gitu sih Terus gue ada di posisi itu Terus gue bilang Wah anjingnya berarti Gue gak bisa nge-judge orang Kalau gue belum ada di Persimpangan itu Persimpangan untuk memilih Benar atau salah Karena gue bisa aja Milih yang salah Ketika gue dibisikin setan nih Udah ya ambil aja yang salah Iya gue ambil jalan itu Nah ketika gue gak ada di persimpangan itu Gue bisa bilang Dasar nih Nah coba lo ada di persimpangan itu Begitu lo ada di persimpangan itu Ketika lo bisa Menolak Ya bagus Integritas lo bagus Tapi masalah yang poin gue kan Bukan Bukan masalah Gue bukan menjustifikasi itu gitu Gue cuma bilang Kalau aja Kalau aja Ada di posisi itu Ya mudah-mudahan Intinya adalah mudah-mudahan Gue bisa kuat Untuk menolak gitu Karena kita sudah lihat ya Maksudnya Banyak orang yang menjadi Aktivis zaman dulu Yes Tiba-tiba sekarang Ya gimana Iya betul Maksud lo disitu kan Sebenernya kan Iya Gitu Karena people change man Iya kan Dan lingkungan tuh Kejam Dan gak ada kata-kata Di tweet lo bahwa Lo tuh membenarkan Korupsi Gak ada dong Cuma pengen Seandainya lo ada Benar-benar di posisi ini Gimana Bahkan ya maksudnya Dengan mungkin Ya akhirnya gue dihajar Sama feminis Karena gue Gagal-gadot Gagal-gadot Gue coba sesimpel gini Gue gak Gue gak mau pake Orang artis In Indonesia Karena gue takut Lo udah mikir nih Gue udah mikir nih Ke Indonesia nih Gue bakal diselang nih Habis nih Gue Sekalian yang gak Gagal-gadot Gagal-gadot Masih kena Kena juga gue Poin gue gini bro Katakan lo mempunyai Sebuah hubungan yang indah Iya Dengan seseorang Iya Dan lo ada future-nya Lo mau menikah dengan dia Iya Tiba-tiba lo masuk ke dalam kamar Ada gal-gadot Telanjang Iya Atau ada gal-gadot Hai Lagi main Tambang-tambang Wonder Woman Enggak dong Atau gak ya Hai gal-gadot What are you doing here I go far Gitu kan Come in I'm alone tonight Do you have any girlfriend Lo jawab AP coba Lo jawab AP Come here I want some company Can you stay with me tonight Boleh Do you have any girlfriend Gimana bro Kemungkinan I have But the relationship is not fine Kasar gini Gue lagi dimasal lagi Ma cewek gue Itu tuh sebenernya tergantung Siapa yang nanya Kalau ceweknya cakep Aduh gue ada masalah nih Kalau ceweknya Tidak sesuai dengan cewek Sebenernya balik lagi Tau Gue tuh gak bisa gak jawab Karena gue belum berada di posisi itu Iya Tapi Lo Mencoba mengandai-andaikan Mengandai-andaikan Dengan yang amat Sangat-sangat simple Yang ternyata Salah juga gue Jujur aja gue gak bisa jawab Karena gue belum berada di posisi itu Gitu Tapi intinya adalah Berat Gentar gak lo Itu pilihan yang sulit bukan Tapi lo melihat Netizen itu gimana sih Yaudah gue di judge aja Gimana Ada juga Karena basically itu 50-50 Jadi pada akhirnya ada dua kubu Pada akhirnya gue ngeliat Pada berantem sendiri Ada yang belain gue Ada yang berantem sendiri Di DM juga Ada yang Ada yang menghujat gue Ada juga Mas Zarto Lo gak usah merasa Berkecil hati Gue Ngerti banget Paham banget Itu sangat manusiawi Apa yang lo pikirkan Karena it's very human Manusia tepatnya salah Gue gak menjustifikasi Bahwa Itu benar ya Mengutip Mengutil dana bansos Itu kagak kan Bahwa ya Banyak yang lebih jahat sih Kalau yang kebuka nih Kalau katakan Tiba-tiba Tiba-tiba kebuka Tema Allah dibuka semua nih Wah sebuah korupsi Banyak yang lebih jahat Yakin gue Gue sih Karena belajar dari pengalaman Bener sih Gue tuh Tidak pengen ya Sekarang ini Tidak terlalu cepat Untuk ngejudge sesuatu Dulu gue punya kenalan Temen lah Temen Ben-benan gitu kan Lagunya perlawanan gitu kan Sekarang Jadi orang partai gitu Apakah gue benci sama dia? Enggak Selama lo ketemu sama gue Fine aja Itu yang gue hargai Perlawanan tuh terhadap Pemerintah Segala macam Pada akhirnya jadi orang partai gitu kan Dan Di pemerintahan juga Gue sekarang sih Selama lo baik sama gue Lo ketemu sama gue fine aja gitu kan Lo asyik Tetap asyik ngobrol Kita masih bisa ketawa-tawa Segala macam Gak ada masalah sih Iya Iya Di luar itu mungkin Penilaian gue tuh Ya urusan nanti Tapi setidaknya gue tuh Tidak mau terlalu cepat Untuk ngejudge Itu sih yang jadi pelajaran bagi gue ya Begitupun di social media men Dulu tuh gue orang yang Menilai apa-apa tuh Langsung instan gitu Ngecengin orang langsung instan gitu kan Ada apa langsung instan Coba pada akhirnya Gue merasa Gue bisa loh Berada di posisi dia Iya Gue bisa banget loh Berada di posisi itu Bisa banget Dan pada akhirnya ya Gue Lebih kalem kali ya Lebih Lebih kalem Lebih kalem dan lebih bodo amatan Sebenernya Ignorance is bliss ya Iya Kadang-kadang kayak gitu sih Cuma kan balik lagi ya Semua orang kan bebas Mengumumkan pendapat ya Dan itu hak mereka Entah itu benar apa salah gitu kan Tapi kadang-kadang kita merasa kayak Secil-cilnya kita nih Ketika ada komen menyakitkan tuh kayak Duh kok gini amat Iya Bener Secuek-cueknya lo deh Secuek-cueknya gue tetep Pokoknya yang gak bisa gue terima tuh Kalau udah nyenggol Keluarga Keluarga gue Anak-anak gue Bini gue Langsung gue tembak Lo kalau mau berantem Ayo berantem Lo hapus gak Kalau gue kasih waktu Enggak lo hapus Kita gue ributin nih Akhirnya dihapus Banyak kayak gitu Gue pernah dulu tuh Bermasalah sama feminis Gara-gara Ada satu orang Gue tidak menyebut mereka feminis ya Terus Nyerang nyokap gue Dengan kata-kata Seandainya Cewek 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 Seandainya tuh Lo waktu lahir tuh Mak lo keguguran Astagfirullahaladzim Dan gak bisa punya anak lagi Marah dong berapi-api dong gue Gue nge-tweet lah Dengan kata-kata yang Menurut gue tuh Anjing harusnya gue gak ngomong gini ya Itu pun lo sesali setelahnya Sesali Karena gak semuanya tuh feminis seperti itu gitu Akhirnya gue nyerang Balik lagi Ini cuma satu oknum Yang akhirnya tuh Balik lagi ya Kita tuh hidup di kultur yang Kita ngeliat satu orang Kita akan menyamaratakan semuanya Contoh Anak labing mabok Oh ternyata anak labing gini ya Anak pang malak misalnya Oh ternyata anak pang gini ya Kita tuh terlalu mengakar Budaya kayak gini tuh Generalisasi ya Oh yang jenggotan pakai jubah Oh tukang ngamuk Iya Enggak juga Enggak juga Pada akhirnya tuh Sedikit banyaknya kebawa sama kita Karena Kultur yang mengakar ini Pada akhirnya ketika gungutin gitu Kayak Ancing salah nih gue nih Kayaknya gak semua orang gini deh Abis itu pecah lagi Pecah lagi Waduh Blunernya dua kali Tapi bener sih Ketika ada orang yang nyenggol keluarga tuh Iya itu Itu offline miss Jadi menitizen Mendingan jangan deh Lo menyerang orangnya silahkan Orangnya aja Orangnya aja Orangnya aja Ketika lo udah nyenggol keluarganya Ibunya Anaknya Istrinya Ya udah Siap-siap berantem aja Saran dari gue nih Buat temen-temen disini Yang mau nyerang seorang Serang personalnya aja udah Kalau lo gak bisa dibilangin Jangan serang personalnya Serang Blunernya aja Jangan serang personalnya Oke Itu yang benernya Tapi kalau lo gak bisa Serang personalnya udah Jangan serang kerjaannya Jangan serang kantornya Jangan serang keluarganya udah Terutama keluarga sih Iya keluarga paling utama sih Karena apalagi sekarang ada Polisi cyber Apa segala macem Ya ribet Ribet kan Jangan sampe Ntar malah backfire ke lo deh Minta maaf Minta maaf Pergunakan jempol Dengan lebih bijak lah ya Betul Pun dengan kita berdua Kita kan lebih bijak aja sih Iya Karena Dator sekarang Udah lebih seneng di Instagram aja Bener Apa itu Twitter? Kayaknya sudah gak saya download ya Twitter Gue sih masih download masih seru Masih ngeliat-ngeliat gitu Gue ngeliat doang sih Masih ngeliat-ngeliat gitu Uus tuh doyan banget di Twitter ya Oh iya Prima Dona Twitter Uus Itu mengingatkan gue Akan beberapa belas tahun kemarin gitu kan Yang ada orang apa kita serang Ada orang apa kita balik lagi Cuma balik lagi ya Semua orang kan tidak Tidak melulu punya energi sebanyak itu Iya Gitu Pada akhirnya gue tuh mengalihkan energi itu ke hal yang lain Iya lah ngapain Kayak nyari duit aja sih Iya bener-bener ada duitnya aja udah Karena duit-duit itu doang Sempat gak batal kerjaan gue tuh Serius lu sih? Iya Gak gara apaan? Gara-gara itu? Jadi besoknya langsung Malamnya Ke manajer gue Mas Kayaknya Karena tweet warnenya Mas Darto Gini-gini Kayaknya Mas Darto gak jadi kita Jadikan host Oh yaudah Lumayan lagi duitnya Tapi abis itu kan Gue udah bilang Lah Dua hari juga kelar ini Di kerjaan juga masih Dua minggu lagi Dua hari juga kelar Iya ya Yaudah seminggu kemudian Mas kita jadi deh Maka Mas Darto lagi Kan gue bilang gak percaya sih lu Eh tapi toh gue tuh Justru kebalikannya toh ya Kalau gue lagi diomongin ya Malah banyak jawabnya Malah banyak cuy Coba deh gue lagi deh Lagi deh Untungnya gue gak mau tuh Maksudnya gue gak nyaman dengan hal itu Contoh gini Ada satu masalah nih ya Soal spill-spillan itulah Yang dikita Yang kemarin itu Iya Ternyata tuh Mas bisa masukin ini gak Kedalam tweetnya Durex Bukan Kondom Apaan Adalah Beberapa brand gitu kan Pas lagi hot-hotnya itu Terus kayak Yaudah Ah gue effortless aja Dobelin deh Gak apa-apa Wih Iya Karena emang sekarang orang Brand juga malah Mendevise marketing strategi Ya begitu Pantesan gue bilang Banyak orang yang pengen Sensasi ya Diomongin Dicerang gitu kan Ya karena Banyak lu cuy Bener Bad exposure is good exposure Iya Iya kan Lu ngomongin orang Ya Secara otomatis lu mempromosikan dirinya Dengan cara lu Gitu Tapi Ya balik lagi ya Untungnya ya Untungnya Bagi gue Gue tuh gak betah dengan Hal kayak gitu Banyak orang loh yang Sengaja bikin sensasi Atau apa Biar Jadi duit gitu kan Tapi itu energi yang dibutuhkan Untuk melakukan itu Wah luar biasa loh Perada peta orang kayak gitu gak sih Atau bikin apa tuh Bukan Yang viral-viral tuh Biar ngomongin gitu Ada campaign waktu itu Sama sebuah brand Cabai Brand cabai? Iya Brand cabai Terus gue harus marah-marah Dan banyak yang baper bener Marah-marah dimana? Gue harus di Instagram Instagram lu? Gue menghujat Seorang Influencer Terus abis itu Intinya gue harus marah-marah Gue menghujat Apa sih lu? Gak jelas lu gini-gini Terus ada beberapa yang udah Marketing Strategi marketing S3 strategi marketing Tapi ada yang beneran baper juga Apa sih lu? Dasar pansos Terus Ya udah Begitu gue udah dihujat-hujat Gak ada klarifikasi juga Gue gak perlu Mengklarifikasi bahwa itu Cuma branding Karena gue cuma Gue bagian dari marketing Yang untuk Mengeksel itu Ngebus itu Tidak diperlukan Atau brand Tidak merasa Gue harus meruluskan Nama baik gue juga Enggak Dan gue juga Ya gak apa-apa juga Tapi tetep dihujat tuh Gak kelar? Ya gak tau ya Saya iring waktu aja Gue udah gak ngeliat lagi Di postingan itu I don't care Masih ada? Masih ada dong Kan di keep sebulan Oh iya Oh kalau sosmed Lu hapus setarnya? Iya Kalau brand-brand Pasti ada yang gue hapus Kenapa itu? Emang kontraknya? Iya Kan ada yang dua minggu Ada yang sebulan gitu Oh Lu kontrakin gitu Jangka waktuin Kalau gue gak tau Gue dimin aja udah Udah Ya terserah Musah lama-lamanya Iya Gak pernah gue hapus Iklan-iklan Karena yang pertama bagi gue Bagi gue adalah Pertama bentuk komplimen Buat brand Yang kedua adalah Portfolio Kayak CV aja Kalau gue Far pernah Ngerjain A, B, C, D Brand-brand Jadi yaudahlah Gak dihapus Selamanya yaudah Tapi masalahnya kan Ntar begitu ada Brand lain yang ber-clash Kompetitor? Nah Kalau gue melihatnya Gini tuh Kompetitor justru Ketika ada orang yang Talon yang pernah Mengerjakan itu Tapi Mungkin setahun yang lalu Segala macem Dia mungkin akan Merasa tertantang Ibar kata Lu Lebih laku Kalau lu punya pacar Lu punya istri Dibandingkan single Masa sih? Itu teori dari mana Bapak Gover Hillman Kok bisa pas? Jujur gak lo? Jujur gak lo? Lu akan merasa Banyak tantangannya Ketika lu udah punya istri Bener gak? Menurut Surya dan Omes Begitu Saya sih enggak ya Saya kan enggak Setia ke istri saya Kok gue lebih banyak tantangan Daripada gue single ya? Ketika gue single Kayaknya yang deket Dikit gitu Tapi ketika gue punya istri Dan punya pacar Banyak yang deketin gitu Kayak gitu tuh Lu tau dari mana sih tuh? Lu kan belum pernah beristri loh Karena Temen-temen lu Seumuran gue Anak udah tiga Anak udah dua Jadi cerita-ceritanya ya Cerita-cerita ke gue Iya Iya Untung gue gak kayak gitu tuh Ui masa Enggak Saya gak kayak gitu saya Bisa relate banget Lu pernah selinggu tuh? Astagfirullahaladzim Woi Lalalalalala Enggak itu Pernah selinggu Sebelum mau bini gue Bini gue tuh hasil selingguan Serius lo? Bini gue adalah selingguan Sebelumnya gak? Gue punya pacar Wah cakep nih Pacar gue Gak pernah Gak pernah doyan clubbing gitu-gitu Bini gue anak party banget Gue lagi doyan-doyan party kan Iya Set Gue ketemunya aja di Wonder Bar Di pintu itu Pintu club Dia ngasih Ngasih free pass gitu Wah cakep juga nih cewek nih Tapi gue udah punya pacar Setempel-tempel Wah rumahnya di Pondok Indah nih Kayak nih Iya nih Mobil bokapnya ada 4 atau 5 Luasnya 400 meter bro Wah lumayan tuh Akhirnya Pacar gue yang di Bekasi gue tinggal Satu setengah tahun langsung gue nikahin aja nih bro Mumpung dia belum terbuka matanya Langsung nikahampe sekarang Terus yang di Bekasi gimana tuh perasaannya? Lu ngomong gak itu? Iya gue ngomong Gue selingkuh nih Oh lu gentle? Bukan Iya bener Apa kegep duluan nih? Kagak gue gentle Oh Karena waktu itu hubungan gue dengan yang Itu kan masih baik-baik aja Oh lagi baik-baik aja Lagi baik-baiknya Gue mikir Ah Gue kegep sama bini gue Kalau gue udah punya pacar Oke Gue gak mau sama lo deh Lo beresin dulu urusan lo Anjing Keburu di Tergep orang nih Barangnya bagus begini lagi Ya Allah Terus Yaudah Duh gue lagi gak ada masalah lagi Nyari-nyari apa ya? Yaudah akhirnya Gue nyari-nyari masalah dengan Aku mau cerita Aku mau ngomong Bahwa Selama ini aku udah nyelingkuhin kamu Atau ini 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 Kelar tuh Iya udah langsung Bodoh juga gue Sekarang dia dimana? Gak tau deh Kayaknya gak bakalan ngeliat ini juga nih Dia udah menikah dan penyanak sih Setau gue Benci banget malur tuh Enggak sih seharusnya ya Kalo ngeliat muka lo Anjing Mungkin keluarganya yang benci banget sama gue Kakaknya mungkin Dia itu santai ya Ghosting kan gue waktu itu Habisnya langsung ghosting Tapi guys sekarangnya masih-masih udah punya kehidupan Itu yang terpenting Itu adalah sebuah cara untuk For my family to start For her family to start Juga harus begitu Kalo gak gitu kan lo gak bisa kawin sama bini lo Iya dia juga gak bisa ketemu sama lakinya sekarang Anak lo tiga lagi Iya Anak dia dua apa aku gak salah? Kok gue tau ya? Masih stalking lagi anjir Apa nih? Siapa namanya tuh? Siapa namanya? Jangan dong Gue gak tau gue Aku sama sekali tidak tau I don't know Aku gak tau Gak gak siapa namanya Instagramnya Gue pengen liat tolong Sumpah gue gak tau Lupa gue nyet Ini lo ketikin nih siapa namanya Lupa gue tau Gak usah disebut Ketikin aja Sumpah gue lupa Coba lo ketikin disitu Lo ketikin disitu Lo ketikin disitu Gak ini gak bakal gue sebut namanya Ciasa selalu lupa Di folder save coba Di folder save Instagram ada Gak ada Masuk gue save Oh kalian aja Lupa lagi gue namanya Wah masak Tapi udah berhijab sekarang Udah berhijab? Udah Lakinya juga udah berhijab deh Bukan gak Misal Dia doang kan Dekat cewek Lupa 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 Dekat cewek Maksudnya gak tau Lupa gue serius Kamu cross kalau gak salah Waktu itu Ketemu abis itu udah lupa Ada mantan yang jadi masalah gak sih Buat bini lu? Gak ada Oh dia sama sih gitu Gak ada Gak ada Dia lumayan superior kan Dia merasa bangga banget Karena gue ninggalin orang Tapi kalau lu orangnya cemburuan gak? Lumayan Lumayan? Lumayan cemburuan Misalnya bini lu pergi sama cowok gitu Boleh gak? Dulu awal-awal Kan dia emang bini gue punya banyak temen cowok kan Itu cemburuan banget Waktu itu Temen aku mau Kesini siapa sih ini Anjir siapa nih Gue samperin gue tongkrongin Ternyata itu sahabatnya banget gitu Yang emang udah sahabatnya Kayak sister Hai Gitu Gitu Sampai segitulah Masih cemburuan mbak Serang? Kalau gak sekarang sih enggak Slow ya? Slow Berapa lama lu? 13 tahun Pacaran? Menikah? Menikah 13 tahun Sebelum itu 1,5 tahun Jadi 2 tahun udah 14,5 tahun Ini pertanyaan orang awam yang belum menikah ya? Iya Membosankan gak sih kehidupan pernikahan? Iya Loh Apa adanya aja gue jujur Apa yang membuat lu stay? Gak mungkin Orang bilang nikah Wah gila Gue menikah 15 tahun Fine aja Setiap hari seperti Berlari-lari di padang rumput Iya Berbunga-bunga Ya mungkin Pasti ada bosan-bosannya juga Ada masa-masa Dimana gue di tempat tidur Mainan handphone Dia mainan handphone Ada masa-masa dimana Gue Mada-mada sini Dia mada-mada sana Gitu Tapi ya Ada masa-masanya dimana Ya kita kelingi banget Nempel-nempel I love you Apa gitu It's a cycling Cycling proses lah Yang membuat Bertahan Orang-orang akan pernikahan Itu apa? Anak Anak salah satunya Itu juga Bahwa Kalau gue sih bilang bahwa Ya setelah gue punya anak Wah ternyata gue baru menemukan Tujuan hidup gue Yang membuat anak gue Gitu Terus juga Gue kan sama dia lumayan keras juga Dua-duanya keras Terus Kita sempat mengakui Waktu itu ada momen-momen Ini untung kita udah punya anak ya Kalau misalnya enggak Mungkin kita udah gak Bareng-bareng nih Gitu Karena Satu bulan gue nikah Itu Gue langsung punya anak Oh langsung ya? Langsung isi Talk chair ya lu Orang waktu itu Begitu tau-tau Keluarga gue tau Jadi gue nikahnya dadakan Karena emang gue mau nikah aja Terus Enggak lama itu kan hamil Orang langsung berspekulasi Oh jadi waktu itu Duar nikah Duar nikah Kagak Kagak Super biolog Kagak Emang langsung Malam pertama langsung gue hajar Peju lu kental juga Jom skru dong Senggol hamil bos Gue gak nunggu malam pertama Colek dong Gue ijab kabul siang apa Selesai ijab kabul di sore Naik nih Langsung gue hajar di kamar Kagak nunggu resepsi bos Gue udah nahan lama bos Yang penting gue udah sah dong Ya udah sah Ijab kabul Buka ya Langsung bro Enak banget Enak banget bang Sat Makanya langsung talk chair tuh Yang dulu pernah Lu pernah menghamil orang gak sih? Apa-apa itu Kata-kata apa itu Alhamdulillah tidak pernah Tidak pernah Tapi pernah nemenin temen saya Untuk Menggugurkan Ke Cikini Cikini Raden Saleh Tapi saya gak tau Waktu itu ada bubur Cikini Ada bubur ayam Cikini kan Enak banget Dan lu nganterin buat makan dong Makan bubur ayam Karena dia lain ngidam Iya betul Iya emang gitu Raden Saleh tuh banyak banget Kuliner Masakan Arab Banyak tuh Enak banget Mantep Oke sekarang kita masuk ke game Seberapa terkenalnya Imam Darto Siapa itu? Kita nanya orang random Seberapa terkenalnya lu Kita nanya orang random coba Ini beneran random 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 ya Bapak kenal Imam Darto gak? Yang di net Yang di net Oke makasih Yang di net Satu Kenal Imam Darto gak pak? Enggak Enggak kenal Bapak kenal Imam Darto gak? Enggak kenal pak Oke makasih Oh ya orang tua gak tau Kenapa lu cari tanya yang bapak-bapak sih bos Medi Kenapa kamu tanya bapak-bapak Medi 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 Saya ini kan crowdnya nih Lebih kecewa Eh tapi by the way ya Yang gue perhatikan Kenapa pemilihan Staff lo Itu Spesifik Kayak gimana? Cewek-cewek Banyak yang cowok Seksi-seksi Setengah-setengah Cowok-cewek Sementara Kan harus adil Anggang Gok tuh memilihin Staff buat podcast Mas Asian Network Yang laki-laki Bawa besi semua Abis naik motor bawa besi Dari Citaim Gue bilang gok mana cewek aja Ini gok staff kita gok Ya Allah Kalau gue harus adil Hai Medi Pekerja ceweknya ada Ingram dong Medi Ceweknya cowoknya ada Hai Medi Medi punya pacar gak? Punya Oke bye Medi Kan harus adil Olif cakep Olif Iya kan harus adil Olif punya pacar gak? Punya Punya semua Oke 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 Ini pertanyaan buat Imam Darto Oke Dari Instagram dulu ya Uh toh banyak toh 778 pertanyaan di Instagram toh Wah 778? Iya Pertanyaan aja nih Nih kalau kata Niki Fadlin Gantian dong Ruangan ASI Certain Bung Valen Jaman SM Valen tuh nyila-nyila lo di Youtube gue Gue tau itu Dia mah panso sama gue Katanya Duh Darto apaan waktu di PL Gak ada nama Emang bener toh? Bener Tapi Valen gini Kalau Valen sih ada nama di PL Valen tuh lebih ke anak bola Anak bola tapi yang selalu bikin kita berantem sama anak Gons Hah? Masih? Ya PL kan Rifalnya Gons Iya Kalau kita ber Apa ya Friendly Pertandingan persahabatan Bola sama Gons Yang rusuh tuh soh dia Dan berujung-ujungnya Wah langsung Dia tuh panasan Buset bukan lagi bro Lo tau kan bacote kan Lo dateng ke sini bacote kayak apa lo tau kan Dari dulu berarti? Dari dulu dari SMA itu Tapi emang tidak bisa dipungkiri Main basketnya jago Eh main basket Main bolanya jago Dia tuh bisa tendangan pisang Dia seeeh Oh yang Roberto Carlos gitu? Iya Masa Gue inget banget waktu itu kita main di ABC lawan Gons Siapa? Eh Dia nendang pisang kuat gitu Terus Goal Goal Nah abis itu panas dong Si Gons Si Gonsnya Eh abis itu yaudahlah Begitu deh Begitu deh Gara-gara Valen tuh Oke berikutnya Firza di komen Ah Firza di komen Firza bilang Firza katanya bilang Dia tuh gak betah di komen Gagara dicengen sama lo Tai kucing Dicengen gimana Lo liat deh Lo liat Semua episode-episode Di komen Dia memang memposisikan dirinya Untuk jadi keset Karena anak itu juga Wih Ini anak absurd juga ya Awalnya ketika Firza mau dijadikan Begitu jadi bintang tamu Awalnya baru jadi bintang tamu nih Kita udah ngeliat Ini orang kayaknya sengklek nih Terus itu Trades itu diliat sama produser Sama produser Dicoba sekali Dua kali Berhasil Makin keluar kan Gas racknya makin keluar nih anak Akhirnya dijadiin Gimana kok jadi Terus ketiga Oke banget Kita setuju Karena kita ngerasa Lo tau kan nih Orang ada yang frekuensinya sama nih Bisa nyamuk Ya udah gue mau dandang Udah Firza masukin Ngoknya di Podcast Mas lah ya Karena Apapun yang dia lakukan Bukan kita setting Itu gayanya dia sendiri Yang dia tiba-tiba bisa Slowai Gitu Dan itu kalau dilakukan orang lain Gak bisa Emang dia Itu udah style-nya dia Gitu Dia dengan segala macam keabsurdannya Ya pokoknya tiba-tiba nih Lagi ngomong apa terus Pokoknya nih Yang pertama Stay prinsip Yang kedua Stay funky Apa juga orang gondrong Terus ngomong stay funky kan Itu jadi Itu jadi trademarknya itu Stay prinsip Stay funky Dan yang terakhir Apapun yang lo lakukan Slowai Gitu Gitu Firza kayak begitu Itu lo liat Itu gak di setting Gak di setting Bahkan ada yang mengumpulkan kompilasi Yang khusus bagian dia Dianya doang Emang dia gitu Kelakukannya Gitu Lu pernah nyakitin perasaannya Mungkin waktu kita ngetawain video klipnya dia ya Video klipnya dia yang ditembak Terus Mungkin gara-gara itu kali ya Mungkin anjing itu video klip Gue bangga-bangga banget Tapi jujur Kita tuh sayang sama Firza Karena ini orang Masuk Unik-unik Unik masuk Kemestrinya oke Dan dia membawa nafas baru Ke show yang udah lama gitu-gitu aja Kita senang banget gitu Kita beneran sayang sama Firza Jadi begitu dia memutuskan untuk Cabut-cabut Begitu aja Bahkan tanpa kita bersusah membujuk dia Dia tetap gak mau Yaudah dia at least Kasih kita satu episode terakhir Buat farewell ke lo Gak mau Gak mau juga Dia mau bener-bener Ghosting gitu aja Pernah ngobrol gak sih Lo bertiga sama Danang? Kalau gak salah Mungkin gak tau apakah itu Pivoting momentnya dia Tapi ada satu moment Ketika dia lagi Nyanyi serius-serius Di atas panggung Na-ni-na Na-na-na-na-na Pernah Tiba-tiba di bawa Terus Alah bang So serius lo Bang Slowай Bang Slowain Bang Gitu Mungkin dia Anjing image gue yang Ngobrol Gue bangun selama ini Mungkin itu yang Membuat dia Wah gak sejalan nih Kayaknya nih Karena emang Itu menurut gue gak dibuat-buat Itu emang anak emang kayak gitu Bukan settingan produser Susah lah kalau kayak gitu disetting Tapi itu orang emang unik tau Emang unik kan? Lu ngobrol sama dia juga unik kan? Iya udah seru Iya Maksudnya kayak Tampilannya gimana tapi kalau ngomong tuh kayak Sopan tapi absurd Absurd kan? Iya Dan Ya Cara kita mengelaborate itu ke dalam program Ya justru kita yang naikin dia gitu Karena di dalam sebuah show tuh Keset tuh selalu yang paling juaranya Lebih dikenal Lebih dikenal, cepat terkenalnya Lebih dikenal, lebih Ya emang kesetnya gitu Makanya begitu dia masuk selalu kita yang Ayo aja mainkan gitu Jadi kita mendukung dia untuk itu Mungkin dia keterimanya jadi nge-bully kali ya Lu gak merasa nge-bully? Enggak, dikit lah Oke warna berikutnya nih Dari D.P. Putra Pasti bakal ngomongin Espas hijau nih Lu masih ada Espas lu? Udah gak ada Dijual? Ya kan itu mobilnya kakak gue Laku berapa? Mana gue tau Oh punya kakak lu? Punya kakak gue Lu ini lu apa Lu modifier lagi? Enggak Waktu itu ya emang Itu kendaraan gue kuliah apa segala macem Oh Tidak hanya kuliah juga Ngapain? Ngapain? Kan itu ada kursi tengahnya tuh Biasanya buat apa? Gue copot Buat gue tiduran Kalau kan kuliah capek Gue tiduran disitu aja Sendiri? Sendiri Terus juga itu kan Sekeliling kaca doang tuh Silau Lu gelapin Enggak gue gelapin Kasih hoarding Supre Jadi Supre kan ada Empat titik ya Dua titik Gue sematkan di jog belakang Dua titik gue sematkan di jog depan Jadi ada seperti tenda disini Ke Sarina ya? Ngambil Thea Pondokin Amol dong gue Gila lo Ya itulah Good times itu Emir Patik Sebe TH Sarina Oke berikutnya Pak Haji Rahasianya apa Agar selalu tampak berbibawah? Ah saya tidak ada bibawahnya Terpada perasaan-perasaan saya Mungkin jenggot kali ya Jenggot dan kumis Itu membuat Berbibawah The Master gimana? Ngaruh gak? Ah? The Master gimana? Itu klinik kecantikan Oh Dermaster Dermaster Ngaruh gak? Saya tuh sudah Melanglang buana ke berbagai klinik Iya Yang penting sih Gratis aja udah itu Buat saya Gratis Eh Mas Darto Ini ada alat baru nih Gini-gini Ini masih dalam tahapan Percobaan Beta testing Mau gak? Saya mau Yang penting gratis ya Yang penting gratis Orang waktu itu dibilang Ini pengobatan ini Sembilan dari sepuluh orang Berhasil Sembilan dari sepuluh orang ini berhasil Lu satunya Gue kebenernya gue satunya Anjing gak tuh Kata dokternya Kok gak berhasil ya Pak ya Ini alat gue yang kurang canggih Ape dianya nih Udah bebel banget di kulitnya Anjir nih Udah mendara daging Ini kalau kata Haris Farangki Mas Darto kan abis corona Lu gak takut bang? Gimana? Enggak gue Chill ya? Enggak Lu udah pernah belum? Apa? Setau lu belum ya Tadi pagi gue abis ngetes Aman anak kantor semua Suap Suap Lu corona gimana? Kenapa? Apa yang lu rasain cuy? Pegel-pegel aja Bu Gejalannya lumayan Pusing Batuk Terus juga Kepala Badan linu-linu Kepala tuh Kayak pusing yang Nguut Satu titik Abis itu Los lagi Nguut Satu titik Kayak migran Ah oke Emang belum pernah tuh Belum pernah Gak suka Gue tapi liat temen gue yang keringetan ya Ah keringetan 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 Keringet jagung Itu kayak gitu Terus Anak lo kenang itu ya? Tapi dia Gak terlalu ini sih Dia cuma anget-anget doang Anget Terus lemes Di hari kelima ke enam Setiap kali gue tarik nafas Tenggurkan gue gatel Jadi gue berasa Pengen batuk terus Itu pas lagi Kambuhnya Bisa 10 menit Batuk gak berarti-berarti gue Karena gue tarik nafas Gatel lagi Batuk lagi Gue tarik nafas Gatel lagi Batuk lagi Terus Itu aja yang bisa dibilang Ya gejalanya sedeng lah Lu ke rumah sakit Atau ke Wisma Atlet? Gue ke rumah sakit Cuma buat ngecek City scan sama darah Enggak ke Wisma Atlet loh? Enggak Oh di rumah doang? Di isoman aja di rumah Gue ke rumah sakit Ada di Bintaro Atas saran Surya Insomnia Oke Kata dia Tok Kesini aja tok Berapa? 3,3 Oke Gue kesana Blah-blah-blah Dikasih obat Keluar-keluar 10,2 Anjing lo sur Kata lo 3x3 Anjing 10,2 Nyet Kita kan Selalu dibilangin ya Oh covid jangan stress Happy terus Gimana gue bisa happy Barusan gak esek 10,2 Ya Allah Tapi udah aman tau ya kan Aman Anak udah aman? Aman udah Mantep Berarti lo gak bisa divaksin dong tau ya? Enggak Enggak boleh Gak boleh dulu Gak boleh dulu Enter cek dulu Si Imunologi SARS-CoV-2 Gue udah Udah turun Atau belum Kalau misalnya Udah kecil Atau udah turun Baru bisa divaksin Oke Semoga Darto dan keluarga Saat-saat selalu ya Amin Berikutnya nih Abdur Mahionga Bang Dato kenapa ada komen di Bungku sih? Karena Danangnya udah mulai males-malesan Calai dorang lagi Iya itu dia Terus akhirnya ya kita juga udah ngerasa Wah ini program dari studio segede gitu Terus udah mulai shooting di luar-luar Mengecil terus shooting di luar-luar Habis itu dapet studio yang cuma Tanah Hibahan Itu studionya Tanah Hibahan karena ini studio utama nih Di belakang ini ada ruangan kecil Iya disitu Malam-malamnya surya Iya Bener Ya itu disini belakang itu Wah gila yaudah ini kayaknya udah naga-naga yaudah Habis itu gone aja gitu Lu Paling gede di The comment per episode berapa itu? Per duitan Gue itu awal-awal ya 750 ribu bro Tahil Se episode? Iya Tapi waktu itu kan kita Boca-boca ingusan stripping Boca-boca ingusan dari Radio? Iya Makanya gue bilang waktu itu duit gue gedean di Radio Paling gede deh peaknya di komen Awal-awal banget 750 ribu 6 tahun kemudian 1,2 lah Kakak lah Ya lumayan lah Sesurya-surya gitu sekarang 6 juta dong surya Iya Masa? Iya segituan Di atas ceban belum pernah? Belum Belum? Belum Berarti kayak Raffi itu seger tuh ya Iya Raffi 30, 50 Tapi Raffi gue rasa gak segitu deh Gak 30 Itu era-eranya Olga ya Iya Almar-almar Terus juga Mas Toko Iya Terus gitu Bisa tuh Sekarang itu talent gue ucapan tuh ya Bisa Sekarang kayaknya gak segitu deh Gak segitu ya Karena emang industri nya juga udah Adjusting lah Iya Ya orang-orang udah tau bahwa emang di TV cari exposure nya Cari duitnya di luar Itu stripping tuh ya? Iya 20 kali sebulan 22 lah 22 ya? Iya kan 30 kurang 8 Sobto minggu Kali 5 juta aja taro berapa? Ya cepetan 120 Lumayan Lumayan Bisa beli motor banyak Wih Itu dia Mobil dapet Hah? Mobil gue Barong Ada Mercy Barong Yang klasikan Beli cuma 50 juta ya? Enggak dong Si anjing Gue gak beli 5 Lu jangan ngerusakin Eh Konten Lu mini aja Mercy mini Lu beli 70 juta Dijual gue 150 Bener Itu kan Mercy mini bro Ini yang beda nih Barong nih S kelas Hero S kelas Iya tetap aja dapetnya murah loh Enggak Pahal itu Cih Orang lempeng Mesin apa oke semua gitu Enggak ada karat apa segala macam Apa katanya bawahnya keropo semua Enggak Kan baru gue restore Cuma ngechat doang Enggak ada body Enggak ada body repair apa segala macam Total abis baru-baru itu Enggapain Restorasi Chat sama beli pelek Apa gitu-gitu Beli ban baru Gue ucap lah paling Gue ucap ya? Iya Bawa sekarang deh Mantap deh Bawa Ntar kita Tour sekeliling mobil gue dong Iya dong Eh Mercy mini lu laku berapa ya? Gue beli 80 Laku 160 160? Cuan mani ya Eh Stinger lu udah laku belum sih? Udah dong Kemarin di OLX gue sering liat tuh Yoi Jualnya mahal banget lagi 5 Eh 75 ya? 75 dong Udah laku sekarang Tanya dong laku berapa? Berapa ya? 45 Akhirnya mengikuti kebutuhan XS masih ada dong? Ada itu XS masih ada? Masih ada Motornya siapa ya motor? XS Ada XS Terus yang Bebek 2 Amal Royal Alloy Gue udah mulai gue kurang-kurangin gak Di rumah jarang pake juga Iya Bebek apa ya? Ada Ya Honda C70 sama Yamaha V80 itu Yang lu atak sama yang C70 Mobil? Mobil Mobil bini gue BMW Yang F30 yang waktu itu Kan gue nanya lu kan Iya Far F30 asik gak? Blah 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 Asik sih Oh akhirnya gue beli itu Di dulu kalau misalnya punya Nissan L-Ground masih ada? Ada Nissan L-Ground Guna yang malut juga? Iya AC ini gimana bang? AC ini gimana par? Kalau kaki gimana kaki-kaki? Oh iya 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 bener Gue naik bengkel sama lu kan Eh otomotif Siapa lagi Kok bukan Gopar Hilman Masih ada gak? Masih ada Masih ada L-Ground Sama itu Mercy Mercy Barong Mercy Barong masih ada? Masih lah orang-orang gue pake kesini Sehat tuh? Sehat banget bro Kata lu morda kemarin Lu jangan bikin Harga pasar mobil gue turun Bisa gak lu? Ntar kan gue mau jual lagi susah Ini lagi mau gue goreng nih Dia bikin blempem Wih mantep Kita liat barongnya Oke Berikutnya nih pertanyaannya Gimana sih? Woi ini perserius Aduh apa ini? It's Saum Gimana sih Darto sebagai sosok ayah? Lu sama anak lu gimana tuh? Galak gak sih tuh? Lumayan Anjing kalian Gak gitu Gimana? Belajar bang San Anak setan Gue lumayan galak sih Lumayan galak Untuk Karena sama gue Dapat didikan galak juga Dari bokap gue kan Anak lu pernah gini gak? Bang lucu dong Enggak lah Si Anjing Kata gue stand up comedian Eh yang lucu ya bang Bang yang lucu bang MC ya bang Kalau bisa Di Apa Sakeman ini yang lucu banget ya Aduh Waro-waro ya waro-waro Waro-waro apa sih waro-waro apa? Kalau iokan gitu Ke MC Waro-waro ya waro-waro Apa ini waro-waro ini udah lewat sih Anjing Ini bahan di Q-card juga udah habis Waro-waro aja waro-waro Apa kalau lagi MC Kita udah kapis sembahan ya Aku bahas-sebal ada Estes major masih gini Lagi? Lagi? Udah kita gak bisa ngapain lagi Yaudah apa aja deh Ayo lagi lagi Games aja games Ada hadiahnya Gak ada Terus Terus gue mesti ngapain Iya Aduh Iya anjing Tapi aman rak lu gak galak? Galak Lumayan galak Galak ya gimana nih? Ya pokoknya Galak mendisiplinkan lah Tapi Lebih ke omongan Bukan ke Fisik 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 kalian semua Kalau Fisik ya Oh iya? Canggung tuh loh Anak gue yang pertama Yang udah SMP Kalau misalnya ini Kalau dia mau melakukan kesalahan Ya gue suruh Fisik Daripada Daripada gue pukul Mendingin gue suruh Fisik Badan jadi Oh Triathlon kamu? Ah Enggak gitu Enggak dong Itu Saya harus training dia dulu dong Susah ya Lempar lembing kali Waduh Rusak rumah saya Sepak takraw Tolak peluru kamu Susah lagi anjir Enggak gitu? Enggak lah Oh gak gitu Tapi gue lumayan Itu dia tadi gue lumayan protektif sama anak-anak gue Jadi kalau ada yang nyenggol mereka Pasti gue marah Waktu itu gue punya ART Asistan rumah tangga Bercanda-bercanda sama dia Anak gue yang masih Masih bayi lah gitu Kayak cuma di Pantatnya tuh Didorong pakai ini Didorong pakai kaki Mungkin maksudnya bercanda atau apa Nyampe ke gue Gue panggil Gue marah-marahin Habis itu saking marahnya gue Banting gelas Oh iya? Gelas aku ya tapi Tidak bermibawah Aku gelas Udah gitu Gelas aku taruh di belakang Ini apaan? Apaan? Ban sepeda Demarin tuh tuh Arte lo Resign lo? Ya abis itu langsung Gue pecat lah Gue pakai dulu tapi Maksudnya Jasanya kan Saya gunakan dulu Sebagai ART Abis itu baru di Resign Berikutnya Tadi udah disebutin banyak nih Apa tuh? Udah dijelasin banyak ya? Iya Udah dijelasin tadi Endorse klinik Udah Eh lo kemarin sama Desta tuh Nggak boleh ikut prediksi kenapa? Katanya dia masih takut gue COVID Gara-gara gue Gue kan emang Ya mengikuti Arahan dokter kan Bahwa WHO kemenkes CDC juga Sekarang SOP-nya bahwa PCR swab itu hanya untuk Diagnosa bukan evaluasi Iya Ketika lo bergejala Didiagnosa dengan pakai Antigen Swap Iya kan? Swap Tek sekali Oh yaudah lo positif Udah dihitung satu Iya Nanti Lo nggak perlu dievaluasi lagi Di-swap lagi Nanti bisa kehitung dua Kehitung tiga dong Iya kan? Satu pasien Begitu udah teridentifikasi positif Tek Kehitung satu Udah Kehitung satu Nah Bagaimana lo bisa ditentukan Bahwa lo udah sembuh Ya setelah lo menyelesaikan Isolasi mandiri selama 14 hari Gejalanya udah hilang Udah lo boleh kembali ke masyarakat Udah Bahkan di Puskesmas pun gitu Puskesmas Lo lapor ke Puskesmas Saya positif Diswap sama dia Terus nanti Udah Pak isoman ya Dimonitor tiap hari Pakai Whatsapp Katakan udah Saya udah hilang gejalanya Udah nggak ini lagi Udah nggak ini lagi Tes lagi? Nggak usah Nggak ada tes lagi Nggak diswap lagi Oh nggak usah? Nggak Terus abis itu Oke Pak Bapak masih isolasi lagi Tanpa gejala Nih udah Udah hilang semua gejala Udah Udah fit Udah 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 isolasi 3 hari Baru saya keluarin Surat Selesai Masa isoman Oh Gitu Nah gue ngikutin itu Tapi emang bener ya Kalau prediksi Kuring tuh Nggak boleh ada yang bikin konten Ya Nggak mungkin dong Kita kan konten gimmick semua Yang gue Nggak ikut aja gue bikin Jadi gimmick Jadi konten juga Jadi duit itu juga Itu si Pak Haji Andre Dia tau lah nih ke rumah gue bikin konten Ya Allah Ferry Maria deh ke rumah gue bikin konten Emang konten money ya Kita semua Cuan 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 Itu dia Tapi kita bagi-bagi juga Iya bener Gue tuh pernah Gue tuh ada Eh kita ada kan Satu grup di mobil otomotif Yang nggak pernah jalan itu kan Sekali doang Sekali doang Emang lu ada waktu itu Wah ada Ada gue ada Lu kan lagi Lagi COVID Lagi COVID Emang lebih vokal Desta ya Desta memang Nggak tau kenapa ya Desta lebih pengen Gaul aja gitu Kayak Dia pengen terlihat leadership tinggi Leadership tinggi Bener Desta tuh ya Makanya yang bisa nyimbangin tuh Kayak Vincent Vincent gitu kan Nggak peduli juga Desta Dia tuh butuh partnernya seperti itu Bener Nggak perlu Alfamel lagi Amang daging Nggak terlalu Clash Maka emang Vincent Iya Vincent Ya terserah lo Bukan lu Vincent Vincent seniman banget Slow Iya slow Yang ngatur apa Ada job apa Desta Emang cocok emang Vincent Udah Viral lagi nih Ntar dikeluar Berikutnya Apa lagi Oh udah banyak Coba di Twitter ya Wah Twitter itu Seru tuh Emang lu udah posting di Twitter juga Udah dong Kalau kata Herdinot Ali Mas Darto Herdinot Iya Bukan Herjunot Bukan Herdinot Mas Darto Kalau beli sesuatu Kayak motor teman bertuah Ijin dulu nggak sih Atau istrinya Nggak Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Beli dulu Gue tau lu kayak omes lu ya Iya Bilangnya kayak Misalnya wagon Corolla wagon kan 165 juta nih Emang iya Dia lihat tuh Di Corolla tua Kayak Iya 40 nih Cuma 40 juta Sedannya yang dikasih Kayak gitu loh Kalau gue sih Lebih ke Enggak sih Setelah gue beli Baru gue kasih tau harganya Begini 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 Supaya orang bisa mau beli lagi Banyak Lebih berdua Iya Jujung-jujungnya sama juga kan Iya Iya Betul Atau nggak break even lah Iya Tapi itu benar sih Alasan yang tepat tapi bullshit Berikutnya deh Eric Fajar Bang Yang dipikirin Pas sebelum nge-tweet tentang Tanggal gadot Gimana bang Ada komen-komen yang kena banget ke pesikis lu gak Hmm Nggak terlalu sih Gue berusaha untuk meng-ignore aja Cuma ya itu dia pas begitu Nanya Atau Nenggol anak gue gitu Ada yang komentar tentang anak gue Sekarang suka ada yang iseng gitu kan Postingan yang gak ada hubungan yang sama sekali Gue lagi posting sama anak gue Terus dia masuk situ Oh ini jadi Yang bapaknya gini-gini Langsung Nggak bisa bro Nggak bisa gitu Nenggol keluarga deh Nggak usah deh Iya Nenggol keluarga tuh F. Mega Taruna dari Twitter nih Bang Tanyain dong keuntungannya jadi musuh masyarakat apa bang Saya tidak memposisikan diri saya sebagai musuh masyarakat Memangnya saya coke muslim Tidak dong Mereka kan sudah brandingnya di situ Saya tidak mungkin branding di situ Walaupun Nggak tahu nih Udah mulai banyak yang begitu Tapi enggak lah Gue lebih ke ceplos-ceplos apa gitu Itu aja ya Kalau kata Alin Irwansyah Mas Darto paling parah Sampai diapain sama orang Gak harus kata-kata ngomongan lu Pernah gak sih Ada yang baper banget ngomongan Sokata ati banget Iya mau berantem Bener mau berantem Mau pukul-pukulan Siapa ya Teman-teman gue di Prambors Ada dua anjir Masalahnya itu sahabat Lumayan sahabat Emang ngomong apaan lu Nyelekit banget Nyelekit aja Tentang apa kehidupan personal dia Enggak kerjaan sih Basically kerjaan Ya emang gue juga sebel kan Sebel Terus Dia duluan Habis itu gue bales Habis itu berantem gitu Tapi akhirnya gue diem Kalau gue lebih prefer gitu Jadi gue yang ngalah Oh lu kalau misal kerjaan Agak keras toh ya Bukan spesifikasi kerjaan sih Kalau gue kesel aja Ya waktu itu gitu Sama band Kasyavani gue pernah tuh Yang bener loh Iya Mau berantem gitu Gara-gara apa ya Gara-gara dia Gue lupa Pokoknya kita ngotot-ngototan ini Ngotot-ngototan tentang sesuatu Tentang skrip radio play atau apa gitu Terus yaudah Gue ngomong apa Gue juga lupa gue ngomong apa Dia marah kan Dia mau mukul gue gitu Terus yaudah Pukul aja gitu Habis itu malah dia gak enak Malah dia minta maaf gitu Jadi Maksud gue Waktu itu ngotot-ngototan Anjing lu beneran mau mukul gue nih Kita nih yang setelah Setelah apa yang udah kita lalui bareng-bareng nih Nyet Karena gue dulu kan Party apa segala macam Cuma sama dia gue tau Busuk-busuknya apa gitu Bener deh Kamu mau ayo nih gitu Tapi karena Break dulu Habis itu Eh sorry gue tadi gini Udah mau gitu-gitu Iya Yang bener loh Lagi meeting itu Kagak meeting Tapi ada orang-orang lain juga Anjing Gitu Udah Gini Gak gini Dia gak silat Dia gak silat bos Dia gak silat Dia udah pake pompa dragon dipatahin Kenapa dia atraksi dulu bos Teng Teng Batu-batu Gitu Gak gitu Gak gitu Ya baik-baik Buset lo banyaknya habis Habis juga banyak lo ya Enggak diket Entah ada sedikit Buset lumayan itu bro Enggak diket Berikutnya Ya Penyebab strike sama Dimas Danang Apaan kalau katanya Kurs Ya awal-awalnya sih gara-gara itu Gara-gara The Comment Yang dia udah mulai Tidak Intu banget Sementara Ya gue mau gak mau Gue harus masih intu Orang anak gue tiga Gitu kan Dia masih Slow-slow aja Masih baru menikah Gitu kan Jadi masih kebutuhannya Cuma Dia dan istri Sama musisi juga kan dia Nikanya Iya sama Galabi Galabi ya Galabi Tide Gitu Terus udah tuh Apa tuh Sampai sekarang Gimana Sekarang sih baik-baik aja Waktu itu kayak Demi duit doang sekarang Kalau kerja ya Kayak Fast and Furious 8 gitu ya It's been a long Gak setu mati kan Yang kemarin di komen Apa Tiba-tiba ada sponsor doang Di net Iya Jadi waktu itu Ada tiba-tiba Eh The Command mau comeback nih Serius loh Iya Berapa episode Gini-gini Ada sponsor masuk Wah anjir Lumayan nih Ada 10-12 episode Berapa episode Satu Ya Tapi tenang pak Abis ini bakalan kita jual Gini-gini Bakalan ada sponsor Sponsor Oke 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 Itu sebelum covid Pas covid Kelar Gak ada lagi Belum ada lagi yang masuk Saudara-saudara Aduh Tapi lu sekarang Tau kalau misalnya Kasih red gitu Lu menyesuaikan dengan keadaan Atau Oh lagi covid Lagi susah Industri semua Atau Lu kekal nih sama red Enggak sih Lebih Ya tergantung Kita menimbang Beban pekerjaan Sama Weight pekerjaan Sama Cost Apa Fee nya lah Gitu Kalau masuk ya masuk Gak terlalu Harus Sekian gitu TAYTB tuh Nyayur loh ya Wah iya dong OCBC NSP Season 1 aja Season 2 tidak Lo kan juga Masuk kan Seperti di bintang tamu Iya 10 episode 10 episode Nyayur itu Dekat lagi Gue udah dijanjiin season 2 Gak tau aja enggak Tidak Lari ke Indra Jegel Dan Boris Mokir Dan Nikta Gina Oh ada Nikta Gina Oh ada Nikta Gina Oh Sebelumnya kan Aurelie Aurelie Untung lupa sih Klub Aurelie Bagus gitu Aurelie tuh Emang soulmate gue Banget Iya Aurelie Mormons Mantep Toh thank you banget Udah masuk Ngobrak ya toh Eh gue dibayar gak sih nih Hah Dibayar gak sih nih Kan sama ini nih Temanis Oke ntar gue bawa Gue bungkus ya Buat anak-anak gue nih Thank you Govar Siada tuh whisky Take away Toh Khusus buat ininya Siap Semoga selalu Tabah menjalani Kehidupan persosmetan Di jaman sekarang ini Iya Bener Pelajaran gue adalah Lebih baik diam Kalau tidak punya sesuatu Yang lebih baik Untuk dikatakan Yeee Betul Toh thank you toh eh Ya thank you Dan terima kasih nih Buat semuanya Udah nonton Ngobrak kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Govar Terima pamit Darto pamit Salam Jumbo kejubet Bye Semua Menumpul di episode The second FM Tadi gue mau Ada produk Gitu Masa apa ya Amadarto Wah Jangan Ntar gue di Maren Gal Gadot Hahahaha Hahahaha Sampai jumpa.